Selamat pagi peserta webinar IC Tech FK WIRS-CM. Hari ini kita akan selamat bertemu lagi pada acara webinar hari ini. Hari ini kita ada pembicara dan moderator dari berbagai Departemen RS-CM FK WIRS-CM. Topik hari ini mengenai aspek biomedis COVID-19, tinjauan anatomi, histologi, dan patologi anatomi. Untuk moderator acara webinar hari ini, Dr. Isabella Kurnialim dengan pembicara Dr. Ria Marjana, Magister Biomed, Dr. Afat Alia Yusuf, Ph.D. AHK, dan Dr. Dr. Lisnawati, spesialis PA konsultan. Untuk moderator hari ini, yaitu guru saya, Dr. Isabella Kurnialim. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Anatomi FKUI, dan beliau adalah anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran UI, Ketua Eye Museum Imeri FKUI, Kepala Lab CGMP Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Sel Punca RS-CM FKUI, Kepala Bagian Teknis Lab Terpadu FKUI, dan beliau memiliki kekhususan dalam Anatomy and Developmental Biology. Saat ini beliau memiliki peminatan terhadap Morphogenesis, Stem Cells, and Regeneration. Mengenai acara webinar hari ini, kami memiliki tata tertip webinar. Peserta dilarang absensi di grup chat. Dan peserta, jadi tiap boleh mengetikkan hal lain, selain pertanyaan di grup chat, peserta hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia, karena webinar ini khusus untuk bahasa Indonesia. Peserta dilarang share screen. Bila peserta share screen, lebih dari dua kali tanpa izin akan kami keluarkan dari webinar ini. Dan untuk menanyakan pertanyaan, dapat diketikan di chat box dengan format nama underscore atau spasi institusi, underscore atau spasi nama taruh sumber yang ditujukan pertanyaannya, dan pertanyaan yang mau ditanyakan. Untuk jadwal rundown kegiatan webinar hari ini, kita akan mulai jam 10, dan kemudian akan memberikan introduction oleh Dr. Isabella. Kemudian, pembicaraan pertama oleh Dr. Ria Marjana mengenai tinjauan anatomi saluran nafas pada patofisiologi COVID-19. Kemudian, Dr. Ahmad Aulia Yusuf dengan peran lapisan epitel saluran nafas pada infeksi corona. Kemudian, Dr. Lisnawati mengenai perubahan histomorfologi jaringan akibat COVID-19 dan akan ada sesi tanya-jawab setelah tiga pembicara selesai. Untuk pembicaraan pertama, akan disampaikan oleh Dr. Isabel Gurnialib. Baik, terima kasih kepada Dr. Andreas atas pemaparannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oh swasti rastu. Kepada seluruh peserta webinar, saya mengucapkan selamat pagi. Terima kasih atas atensinya untuk dapat bergabung pada acara webinar kali ini. Webinar kali ini sebenarnya diadakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme, tentang efek dari COVID-19 pada tubuh manusia. Sehingga adanya penyakit, kemudian dengan perjalanannya, menyebabkan perubahan-perubahan di dalam fisiologi tubuh manusia. Kemudian sebetulnya virus itu bagaimana bisa mempengaruhi jaringan kita, kemudian menimbulkan patologi. Sehingga tertampak dari gejala dan tanda klinisnya. Nah, ada banyak seminar-seminar yang membahas tentang klinis maupun perjalanan penyakit dari COVID. Tetapi, kami melihat bahwa aspek biomedis tampaknya belum diulas dengan cukup jelas. Oleh karena itu, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bekerja sama dengan ICTEK dari RSCM. Jadi, untuk pertama kali, ini kami bekerja sama di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia antara Departemen Anatomi, Departemen Histologi, dan Departemen Patologi Anatomi untuk memaparkan, kemudian membuat pinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terbaru terkait COVID dalam hubungannya anatomi, histologi, dan patologi anatomi. Untuk itu, kami juga sangat gembira karena ternyata atensi dari kolega-kolega, dokter, dokter spesialis yang tergabung di perhimpunan ahli anatomi Indonesia, kemudian perhimpunan ahli patologi anatomik Indonesia, kemudian juga mahasiswa, baik kedokteran, mahasiswa dari ilmu biomedik, mahasiswa spesialis, bahkan mahasiswa doktoral, dari ilmu biomedik maupun ilmu kedokteran, kemudian dari keperawatan, juga masyarakat umum, pemerhati kesehatan, ternyata mempunyai atensi yang cukup besar pada pertemuan kali ini. Sehingga kami akan berusaha yang terbaik untuk menyampaikannya. Nah, pagi ini, untuk pembicara merupakan para ahli-ahli di bidangnya. Jadi, dari dokteria Margiana, dari anatomi, nanti akan memaparkan sebetulnya bagaimana yang ditimpa gejala dan tanda pada COVID-19, terutama difokuskan pada hilangnya kemampuan untuk penciumannya, jadi anosmia, kemudian juga bagaimana mekanisme dari sesak nafas ditinjau dari anatominya, dan bagaimana struktur-struktur anatomi yang terkait. Kami harap juga bisa memberikan atau mengingatkan kembali tentang anatomi tubuh manusia. Kemudian, dilanjutkan oleh dokter Aulia Yusuf, yang merupakan guru saya, senior saya, kakak saya juga, yang di Departemen Anatomi ini, juga pemimpin kami di Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, itu akan memaparkan bagaimana peran dari epitel saluran nafas. Dan ini betul-betul sangat hebat sekali waktu saya mendengarkan paparan dari beliau. Kami tidak pernah menyangka bahwa sebuah virus bisa begitu hebatnya mempengaruhi dan hubungannya dengan sel-sel kita, terutama dalam hal ini, epitel saluran nafas. Kemudian, dilanjutkan juga oleh senior kami, juga ketua Departemen dari Patologi Anatomi, dokter Lisnawati, yang juga bergerak banyak di patologi, semua perubahan-perubahan di dalam jaringan. Beliau cukup keras untuk mengumpulkan dan mereview bagaimana perubahan histomorfologi jaringan, yang juga cukup membuat saya terkagum-kagum juga. Karena sebuah virus bisa menyebabkan perubahan yang begitu general dan sistemik di dalam tubuh kita. untuk menyingkat waktu, saya akan sampaikan pembicara yang pertama, yaitu Dr. Ria Margiana. Beliau saat ini merupakan koordinator penelitian di Departemen, maaf, saya salah menulisnya, Departemen Anatomi Wakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian, beliau juga Ketua Peminatan Anatomi untuk Program Magister Ilmu Biomedik di FKUI. Kemudian juga merupakan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi usianya cukup belia, jadi kita sangat bangga mempunyai staff seperti beliau. Beliau sebetulnya lulus tahun 2005, jadi memang sangat muda, tapi sudah sangat berprestasi dari FK Universitas Brawijaya Malang. Kemudian menyelesaikan S2 di Keksusan Anatomi Program Magister Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan karirnya hingga mendapatkan gelar tertinggi di Kedokteran yaitu S3 di Anatomi pada tahun 2017. Dan hingga saat ini beliau sangat aktif untuk terus melakukan penelitian di bidang anatomi baik gross anatomi, di ilmu perkembangan, juga di biologi molekuler yang terkait anatomi untuk mencari mekanisme-mekanisme dari perkembangan hingga saat ini beliau sudah mempublikasi lebih dari 43 buah. Ini yang tercatat 43 buah. Baik nasional maupun internasional, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Tridharma Perkuran Tinggi yang hingga saat ini yang tercatat 12 buah yang saya lihat sangat membanggakan. juga beliau sangat aktif di pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional yang bahkan lebih dari 50 kali yang tercatat. Sedangkan yang tidak tercatat mungkin juga banyak. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Ria Martiana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Isabella atas pembukaan dan perkenalannya. Baiklah, mungkin saya akan langsung saja memulai untuk sharing saya mengenai pinjuan anatomi pada kejalaan COVID-19. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah berusaha menyelenggarakan webinar ini dan juga saya ucapkan terima kasih pada para profesor, dokter, dan para sejawat dan juga para mahasiswa yang berkenan untuk menghadiri webinar ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pinjuan anatomi saluran napas pada patofisiologi COVID-19. Seperti Dr. Bella tadi sudah perkenalkan, saya adalah Ria Marghiana, saya salah satu staff di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Topik bahasan kali ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tinjuan anatomi saluran napas yang terlibat pada manifestasi gejala anosmia, kemudian yang ketiga adalah pada manifestasi saknafas, dan yang keempat adalah kesimpulan dan take-home message. Baik, ini adalah bagian pendahuluan. Seperti kita ketahui bersama, virus corona ini sekarang ini sedang menyebabkan banyak sekali kasus, bahkan menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Dan pada saat dilaporkan pertama kali di Wuhan pada akhir Desember 2019, 2019, corona virus ini dapat menyebabkan gejala yang ringan, bahkan dari yang tidak menimbulkan gejala sampai menimbulkan gejala yang berat. Dan virus corona ini dilaporkan terutama menyerang seluruh organ pada saluran napas atas dan bawah. Oleh karena itu, kami menganggap penting bahwa kita harus memberikan atau berbagi informasi penyegaran tentang anatomi sistem pernafasan ini. Karena seperti kita ketahui bersama, sistem pernafasan ini sangat penting untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, selain itu juga membantu produksi bicara dan merasakan bau. Ini adalah sebaran kasus COVID yang sudah mencapai hampir di seluruh dunia, sehingga kita bisa menyebutnya sekarang kita sedang mengalami pandemi. Dan di Indonesia sendiri kasusnya juga semakin hari semakin meningkat sampai kemarin pada tanggal 7 Juli tercatat bahwa kasusnya di Indonesia sudah 66.000 kasus positif dan kematian adalah sekitar 3.000 dan pasien yang sembuh 30.000. Nah, mekanisme corona ini sudah dipelajari oleh dan dilaporkan oleh beberapa penelitian penelitian dari luar negeri dan juga di Indonesia juga sudah mulai dilaporkan. Ini adalah terutama ditentukan oleh satu struktur pada virus ini yaitu protein S atau spike protein yang mampu mengadakan ikatan dengan reseptor yang ada pada struktur tubuh manusia yaitu reseptor ACE nah virus reseptor ACE ini dapat didetifikasi pada pada seluruh bagian struktur penapasan baik yang atas maupun yang bawah dan virus ini sudah mulai dapat ditemukan sudah mengalami dapat melakukan invasi dan replikasi mulai dari saluran yang atas yaitu di hidung dan selain itu pada gejala selanjutnya juga ditemukan bahwa virus ini mampu mengadakan replikasi di di paru-paru dan seperti kita ketahui juga di Wuhan itu pertama kali bahkan disebut terjadi disebut sebagai penemoni Wuhan nah ini adalah akibat penyakit akibat serangan si virus ini bahkan terakhir terakhir ini ACE2 ini tidak hanya diidentifikasi pada saluran nafas tapi juga pada seluruh organ beberapa organ yang lain juga sehingga pada akhirnya pada respirasi sendiri itu dapat menyebabkan ARDS juga menyebabkan terjadinya mekanisme badai sitokin dan pada organ lain ini dapat menyebabkan kegagalan beberapa organ sekaligus sehingga dapat menyebabkan keadaannya cukup fatal nah beberapa gejala yang dilaporkan dari yang yang ringan sampai yang berat ada beberapa yang terutama mengenai yang banyak dilaporkan adalah mengenai saluran nafas yaitu ada demam sakit kepala batuk kering dan yang akan terutama akan kita bahas pada webinar ini yang yaitu adalah hiposmia atau anosmia yaitu berkurangnya atau kehilangan kemampuan penciuman seseorang dan sesak nafas yang banyak ditemukan pada kasus-kasus yang berat akibat infeksi virus ini nah yang pertama kita akan membahas tentang anosmia mungkin kita akan sedikit mereview anatomi hidung seperti kita ketahui hidung itu kita pelajari dibagi menjadi dua yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam nah gambar yang tampak di sini ini adalah hidung bagian dalam yang menunjukkan dinding lateral dari hidung nah dinding lateral hidung ini dilapisi oleh satu mukosa dan dapat kita lihat di sini ada beberapa tonjolan yang dilapisi oleh mukosa dan juga ada beberapa celah nah tonjolan-tonjolan dan celah ini kita sebut sebagai konkanasi superior media dan inferior dan celah-celahnya yang sudah ada di bawahnya kita sebut sebagai meatus nasi superior medius dan inferior meatus nasi inferior ini biasanya digunakan juga untuk tindakan diagnostik dimana biasanya kalau kita memasukkan probe untuk mengambil swab swab itu kita lakukan pada meatus ini di sepanjang alat tum untuk mencapai area nasofaring nah di sini dilakukan untuk mengambil sekret di situ untuk dilakukan pemisahan lebih lanjut nah area pada hidung ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu area vestibulum kemudian area respiratori regio respiratori dan yang bagian atas yang terletak pada atap kafun nasi ini disebut sebagai regio olfaktori dimana di bagian ini dilapisi oleh epitel dan yang terdapat di dalamnya adalah ujung-ujung dari nervus olfaktorius dan terdapat reseptor yang sensitif terhadap bau atau odor sehingga dan bagian akhir dari nervus olfaktorius itu nanti akan menembus lamina fibromis yang berada di atasnya dan nanti akan diproyeksikan ke bulbus olfaktorius kita lihat perjalanan nervus olfaktorius pada bagian atas hidung yang di bagian sini ini nanti akan menembus lamina fibromis yang merupakan bagian dari os ethmoidalis ini kalau kita lihat dari atas akan tampak seperti ini nah nanti akan diproyeksikan setelah dia masuk ke dalam kafum peranial nanti akan diproyeksikan ke dalam lubus olfaktori dan traktus olfaktori olfaktori sendiri ini kalau kita bisa ringkas dimulai dimulai dari reseptor pada sel kemudian reseptor tersebut akan berlanjut pada nervus olfaktorius kemudian menembus lamina kribiformis untuk masuk ke bulbus olfaktori dan ke traktus olfaktori nah dari situ nanti akan berjalan terbagi menjadi dua yaitu stria olfaktori media kalau kita bisa lihat di sini media dan juga yang lateral nah yang bagian lateral ini nanti akan diproyeksikan ke beberapa nukleus di sini ada piriform cortex kemudian entorinal area dan juga amidala dan ada beberapa yang ke talamus untuk nanti diproyeksikan ke orbital frontal dan sebagian yang medial olfaktori nanti akan diproyeksikan ke hipotalamus nah masing-masing nanti akan diproyeksikan ada beberapa persepsi yaitu ada yang persepsi penghidu yang disadari dan juga untuk yang hipokampus dan amigdala ini terkait dengan memori dan emosi untuk pathogenesis anosmia sendiri itu ada beberapa laporan dari beberapa laporan tersebut menunjukkan bahwa infeksi virus ini dapat menyebabkan inflamasi pada epitelsensori sehingga menyebabkan perubahan anatomi dan fungsi dari nervus olfaktorius beberapa juga melaporkan bahwa karena adanya inflamasi tersebut akan menurunkan aliran udara dalam kafunasi sehingga eksensivitas eksensivitas dari ujung-ujung akhir reseptor tersebut dikurang dan juga ada beberapa yang melaporkan itu disebabkan juga karena produksi mukos yang berlebihan sehingga neuron olfaktorisi menjadi kurang sensitif dan hal ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat reseptor ACE2 dan TMPR pada sel yang terdapat pada mukosa di hidung yaitu sustentakular dan sel basal namun ada juga beberapa laporan yang menyebabkan melaporkan bahwa ada kemungkinan terjadi mekanisme invasi secara neurotropik dimana ACE ini ditemukan juga pada jaringan saraf nah disini ditemukan bahwa virus ini dapat langsung menyebrang melalui lamina kebiformis kemudian nanti masuk ke dalam sistem saraf pusat langsung dari situ jadi setelah itu nanti bisa langsung menyerang saraf bahkan ada yang melaporkan bahwa ditemukan pada bulgus olfaktori sendiri dan juga di brainstem atau medula bulung mata nah ini adalah beberapa mekanisme yang diduga terjadi pada pasien yang mengalami anosmia selanjutnya adalah sesak nafas seperti ketahui sendiri ketahui juga yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa coronavirus ini memiliki satu memiliki mempunyai struktur yang khas yaitu S-pike protein dimana ini mampu berikatan dengan reseptor ACE yang distribusinya itu bisa ditemukan di seluruh bagian struktur respirasi bagian atas dan juga bagian bawah sehingga apabila dia sudah mempengaruhi sistem respirasi di bagian bawah ini dapat menyebabkan gangguan pada struktur anatomi sehingga pada baik yang dimulai dari trachea kemudian broncus broncus lobaris yang broncus lobaris broncus montarun bahkan sprofialus dan sampai pada alveolus nah pada alveolus ini tentu saja akan terjadi beberapa reaksi termasuk inflamasi kemudian teraktifasinya TNF interleukin yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh dokter Aulia dan dokter Lisna yang pada akhirnya di ruangan alveoli ini nanti akan terjadi penumpukan mukosa atau cairan sehingga kemampuan untuk paru itu untuk recoil itu berkurang nah kondisi ini akan menyebabkan menyebabkan satu kondisi hipoksia hipercapnia juga perubahan pH yang akan yang akan di apa di akan di sadari oleh beberapa kemoreseptor pada tubuh kita baik yang perifer maupun yang pusat nah ini adalah kontropesarafan jadi apabila ada satu keadaan hipoksia itu beberapa beberapa struktur yang baik di perifer misalnya yang ada di aorta dan di karotid itu ada kemoreseptor dan nanti akan mengirimkan juga sinyalnya ke medula oblongata yang juga memiliki kemoreseptor sehingga nanti akan mengaktifkan beberapa otot melalui spinal motor neuron untuk mengaktifkan otot-otot respirasi nah otot-otot respirasi ini nanti akan kita pelajari berdasarkan fungsinya yaitu dalam inspirasi dan ekspirasi nah kalau kita lihat secara lebih dekat ya disini medula oblongata disini ada di medula oblongata ini ada dosa respiratori grup dan ventral nah ini kedua kedua pusat ini mengatur ritme pernafasan nah ada juga disini adalah pusat pneumostik dan apnostik yang berada di pons nah ini dia akan ini juga akan mengatur bahwa pernafasan itu tidak pernafasan tidak bisa terlalu panjang dan terlalu pendek dan mengatur ritme pernafasan nah pernafasan sendiri itu sebenarnya terjadi secara involuntary tapi dapat juga volum terap dan memerlukan juga kontrol dari higher function yaitu dari cortex nah selanjutnya kita kita katakan bahwa ventilasi itu masuknya adalah masuknya udara dari dan ke dalam paru dan nanti terdiri dari dua fase yaitu inspirasi dan ekspirasi nah prinsipnya adalah gas ini akan mengalir dari area yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah nah supaya udara ini yang luar dapat masuk ke rongga thorax maka tekanan dalam rongga ini harus lebih rendah nah ini bisa di bisa terjadi dengan mekanisme memperbesar rongga thorax nah ini memperbesar rongga thorax ini akan dibantu oleh otot-otot utama pernafasan yaitu diafragma dan otot-otot interkostal nah ini adalah otot-otot inspirasi otot-otot inspirasi utama yaitu diafragma dan interkostalis eksternal diafragma ini terletak di bagian bawah kafum thorax yang membatasi juga antara kafum thorax dan kafum abdomen nah disini bentuknya adalah seperti kubah tapi apabila dia berkontraksi maka dia akan mendatar selain itu ada muskulus interkostalis eksternal yang ini fungsinya juga mempertahankan bentuk thorax thorax dan juga dapat juga meningkatkan diameter kafum thorax yang ke arah lateral nah ini adalah diafragma seperti tadi saya sebutkan bentuknya kubah tapi kalau bisa kalau saat berkontraksi dia akan mendatar nah di bagian tengahnya ini ada satu centrum tendinium dan ada krura yang menempel pada bagian korpus vertebra nah kemudian untuk muskulus interkostalis sendiri sebenarnya ada dua yaitu yang eksternal dan internal nah yang eksternal ini memiliki area yang berbeda dengan yang internal kalau kita lihat yang eksternal ini berjalan dari kosta yang bagian atas lateral menuju ke bagian inferomedial nah ini berlawanan dengan yang interna dan interna sendiri nanti akan kita lihat bahwa dia lebih banyak berfungsi pada saat ekspirasi nah pada saat inspirasi yang dalam otot-otot tersebut perlu dibantu oleh beberapa otot lain yaitu muskulus kalenus yang sebenarnya ada tiga kalau kita lihat disini nah ini fungsinya adalah memperbesar rongga toraks pada inspirasi dalam dengan mengangkat ke arah vertikal nah ini kita lihat yang diangkat adalah kosta satu dan dua sedangkan kleidomastoidius ini juga mengangkat toraks ke atas juga tapi ini dari bagian medial karena dia berasal berorigo di bagian madum perium sterni dan bagian klasikula nah selain itu ada muskulus pektoralis baik mayor dan minor ini juga berfungsi sebagai memperbesar rongga toraks dia akan menarik bagian lateral dari sternum nanti ke arah lateral nah selain itu ada beberapa ada muskulus kuadratus lumborum yang letaknya sebenarnya agak di bawah nah ini fungsinya apabila rongga toraks itu ditarik ke atas maka akan dipertahankan di bagian bawah dengan mengisi di ruang antara kosta 12 dan kesta iliaka di situ akan mempertahankan bagian bawah supaya tidak ikut tertarik ke atas sehingga rongga toraks ini dapat besar seoptimal mungkin nah kemudian ini adalah otot-otot ekspirasi sebenarnya pada ekspirasi otot-otot ini sebenarnya bergerak secara pasif merupakan hasil relaksasi dari otot-otot inspirasi nah disini rongga torak biasanya bergerak ke bawah dan diafragma ini bergerak ke atas karena dia akan relaksasi nah tapi pada ekspirasi yang paksa ya ekspirasi ini dibantu juga oleh otot-otot lain yaitu muskulus yang berada pada abdomen nah yang ada muskulus obikus eksterus abdominis internus abdominis dan transversus nah ini fungsinya adalah untuk meningkat kalau berkontraksi maka dia akan meningkatkan tekanan intra-abdominal sehingga di toraknya itu akan diharapkan ruangannya akan lebih besar nah beberapa otot yang membantu ekspirasi ini adalah intercostalis interning yang tadi sudah saya tunjukkan dan juga muskulus statisi muskulusi dimana sebenarnya dia juga apa namanya pada inspirasi juga membantu mungkin untuk supaya mendapatkan gambaran lebih jelas kita lihat pada animasi berikut nah ini pada force inspiration kita lihat di sini ini adalah muskulus kalenus bagaimana muskulus ini mengangkat kosta 1 dan 2 selanjutnya adalah muskulus sternocleidomastoidus ini juga mengangkat dinding thorax mengangkat di bagian tengah manobulum sterni dan capicula ini adalah pectoralis yang mengangkat bagian bawah dari manobulum korpus sternum ke bagian lateral kemudian intercostalis ini dia bergerak bersama selain itu dia juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk thorax nah kemudian muskulus diafragma yang besar untuk bentuk kubah nah ini merupakan otot inspirasi utama yang mengatur volume maru nah ini muskulus latisi musdorsi kalau kita lihat bagian anteriornya ini juga membantu mengangkat thorax dengan mengangkat kosta di bagian bawah belakang kosta bagian atas ini diangkat oleh muskulus latis posterior dan untuk bagian muskulus erector spinal ini mempertahankan bagian tengah tubuh untuk lebih tegak nah ini beberapa otot-otot kecil levator postarum bagian brevis maupun longus ini mengangkat bagian belakang dari posta media nah ini adalah muskulus 100 posterior inferior ini juga membantu mengangkat di posta-kosta bagian bawah nah ini adalah muskulus kwadratus lumborum ini dia akan berkontraksi untuk mempertahankan bagian bawah supaya tidak ikut terangkat pada saat memperbesar ronggator nah ini prinsipnya disini elevasi ini dapat memperbesar baik di area anterior postural maupun lateral nah demikian tentang kerja pernafasan dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 ini masih merupakan virus yang dapat menyerang struktur anatomi bagian atas dan bawah dan untuk struktur anatomi yang berperan pada anosmia ini terutama dapat kita jelaskan dari struktur-struktur yang berada di rongga hidung dan persarapannya sedangkan untuk sesak napas ini melibatkan struktur anatomi di bagian bawah persarapan dan juga otot-otot pernafasan yang diperlukan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan terima kasih pada seluruh anggota Departemen Anatomi SCM UI dan juga ITEC yang membantu memfasilitasi webinar ini demikian saya akhiri untuk presentasi saya terima kasih mungkin waktunya bisa saya serahkan kembali ke Dr. Isabella sebagai moderator baik terima kasih terima kasih kepada Dr. Ria Margiana atas paparannya yang sangat komprehensif juga sangat jelas di anatomi bagian atas yaitu khususnya di area hidung kemudian juga di daerah paru-paru untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu oleh Dr. Ahmad Aulia Yusuf PhD Ahli Histologi Keteperan beliau saat ini penduduki jabatan sebagai Ketua Departemen Histologi FKUI Jakarta juga merupakan anggota senat akad Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beliau juga Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia juga merupakan Wakil Sekretaris Indonesian Association of Medical Education Inamet beliau menyelesaikan pendidikan dokter di FKUI pada tahun 1990 kemudian menyelesaikan PhD beliau di International Center for Medical Research Kobe University Postgraduate School of Medicine Kobe Jepang di bidang Molecular Biology and Histology beliau juga sangat aktif menulis artikel penelitian publikasi penelitian penelitian beliau juga buku yang hingga saat ini tercatat 58 buah baik yang nasional maupun internasional beliau juga menerjemahkan beberapa teks bugistologi anatomi juga banyak mendapatkan penghargaan di tiga bidang yaitu Tridharma Perguruan Tinggi karena beliau juga aktif di kegiatan pertemuan nasional internasional kegiatan sosial maupun pelayanan masyarakat untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada Dr. Aulia untuk menyampaikan materinya terima kasih kepada Dr. Bella sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya untuk menjadi salah seorang pembicara pada kesempatan webinar kali ini kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru besar kemudian para sejauh sekalian kemudian hadirin dan hadirat yang ikut hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini saya Ahmad Aulia Yusuf dari Departemen Histologi dan anggota Perimpunan Tahri Anatomi Indonesia pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membahas tentang peran lapisan epitil saluran nafas pada infeksi virus COVID-19 seperti kita ketahui bersama dunia dikejutkan di penghujung tahun 2019 dengan munculnya satu penyakit baru yang aneh yang asing yang kemudian awalnya diberi nama penyakit ini sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 end-off kemudian WHO memberi nama penyakit ini pada tanggal 11 Februari 2020 secara resmi dengan nama coronavirus disease 19 atau yang sering kita kenal disingkat dengan COVID-19 dan kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 WHO menyatakan telah terjadi pandemi dari COVID-19 di seluruh dunia untuk Indonesia sendiri kasus pertama ini berhasil dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 kalau kita lihat penyakit ini disebabkan oleh virus super respiratory syndrome coronavirus 2 atau disingkat dengan nama SARS-CoV-2 virus ini termasuk di dalam pemilih coronavirus dengan genusnya adalah beta coronavirus virus hingga saat ini telah ada beberapa jenis dari virus corona yang diketahui dapat menginfeksi manusia antara ada alpha coronavirus 229E dan NL63 kemudian beta coronavirus 43 dan HK1 kemudian saver respiratory illness coronavirus atau SARS-CoV dan middle age respiratory syndrome coronavirus atau MERS-CoV SARS-CoV ini sempat muncul di tahun 2002 sementara MERS-CoV ini terkenal di tahun 2012 kalau kita lihat virus ini merupakan virus RNA dengan partikel yang berbentuk speris dan mempunyai kapsul dengan antara 120 sampai 160 nanometer RNA berukuran 26 sampai dengan 32 kilobitspere dan kalau kita lihat 2 per 3 terminal dari open reading frame ini akan mengkode poliprotein yang membentuk kompleks replikase transkriptase sementara sisanya sepertiga sisanya ini akan membentuk protein yang membentuk struktur spike ini dia spike yang tampak seperti paku dan strukturnya menyerupai dengan mahkota karena disebut sebagai coronavirus kemudian envelope membran dan nukleokapsir ini yang membungkus struktur RNA virus ini yaitu SARS-CoV-2 setelah dianalisa ternyata mempunyai struktur genetik 82% homolog dengan SARS-CoV dan pada protein spike-nya ternyata mempunyai struktur yang hampir identik dengan SARS-CoV virus ini utamanya menginfeksi hewan yaitu kelawar dan untar tapi kemudian menginfeksi manusia karena kemiripannya dengan SARS-CoV maka International Committee on Taxonomy of viruses memberi nama virus ini dengan nama SARS-CoV-2 telah dilaporkan bahwa target utama dari virus corona itu adalah saluran napas dan saluran tena dengan melalui dua tempat inilah merupakan tempat masuk utama dari virus corona dari hasil analisis epidemiologi di Toronto pada saat terjadinya outbreak dari SARS-CoV ternyata diketahui virus ini menular dengan secara droplet ini menunjukkan bahwa interaksi diantara virus corona dengan epitil yang melapisi saluran napas termasuk aspek molekulernya ini berperan penting di dalam patung fisiologi terjadinya infeksi oleh virus ini pada saluran napas dan itulah pada kesempatan ini kita akan lihat peran epitil dari saluran napas pada infeksi virus COVID-19 sebelum kita membahas lebih jauh tentang infeksi dari virus corona ini pada epitil secara napas kita ingat kembali definisi dari epitil ini adalah jaringan yang dibentuk oleh lembaran sel-sel yang menutup permukaan tubuh atau melapisi rongga-rongga di dalam tubuh kita ketahui ada 8 jenis epitil yaitu epitil selapis gepeng kemudian epitil berlapis gepeng kemudian epitil selapis kuboid kemudian epitil berlapis kuboid lalu epitil selapis silindris kemudian epitil berlapis silindris kemudian ada dua epitil yang khusus yaitu epitil berlapis silindris yang palsu atau kita kenal dengan nama pseudo-stratified kolumnar epitilium atau dikenal dengan nama lainnya itu adalah epitil bertingkat nah epitil inilah yang melapisi saluran nafas secara umum jadi saluran nafas secara umum kebanyakan dilapisi oleh epitil bertingkat kemudian epitil yang terakhir yaitu adalah epitil transisional ini yang banyak ditemukan melapisi struktur-struktur yang terdapat pada sistem kemih kemudian kalau kita lihat fungsi dari epitil yang utama itu adalah untuk proteksi atau pelindungan terhadap invasi kuman-kuman atau mikroorganisme di samping itu epitil ini juga mempunyai fungsi yang lain misalnya itu absorpsi segresi filtrasi transportasi ion reseptor sensoris misalnya reseptor kunci pecak pada permukaan lidah kemudian dia juga membentuk lubrikan ini yang dihasilkan oleh sel gobel yang merupakan modifikasi dari sel epitil yang melumasi permukaan satu organ yang berongga ini kita lihat gambar skematik dari epitil yang melapisi saluran napas kalau kita lihat epitil saluran napas itu bervariasi dimulai oleh epitil berlapis depeng dengan lapisan keratin ini terdapat pada ujung osa hidung yang berbatasan dengan dunia luar setelah itu dari hidung sampai dengan keparu-paru yaitu sampai daerah bronchiolus epitilnya adalah epitil bertingkat bersilia dan berselgobet yang kita kenal sebagai epitil respirasi kita sudah kenal epitil bertingkat ini adalah epitil yang berlapis siliris lapis semu ini contohnya disini terdiri ada sel yang bisa mencapai permukaan yang disebut sebagai sel apikal dan sel yang hanya terdapat di basal yang disebut sebagai sel basal kemudian dari bronchiolus itu akan terjadi perubahan epitil menjadi epitil selapis kolonar kemudian makin ke arah alveolus akan berubah menjadi epitil selapis kuboid dan akhirnya pada alveolus berubah menjadi epitil selapis gepeng ini contohnya ini adalah epitil bertingkat atau epitil berlapis silindris yang palsu ini ada peralihan dari epitil dan pada ujungnya kita lihat di sini pada alveolus ini adalah epitil selapis silindris epitil selapis kepeng terakhir dan bronchus ini dilapisi oleh epitil bertingkat dengan setiap selnya duduk di atas membran basal jadi kita ketahui epitil ini duduk pada tempatnya yaitu di atas membran basal atau basement membran pada alveolus dilapisi oleh epitil selapis kepeng disitu dikenal ada dua jenis sel yaitu pneumosik tipe satu ini yang menutupi 98% permukaan alveolus selnya itu tampak besar kemudian pipih dan sel ini merupakan sel yang sudah matur jadi dia tidak membelak lagi dan berfungsi untuk pertukaran gas dan hemostasis cairan yang lainnya adalah epitil ini mempunyai kanal aquaporin 5 saya tidak tahu tapi mungkin yang terusakan dari kanal aquaporin 5 pada infeksi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya pengentalan pada mukus atau secret kemudian yang lainnya adalah pneumosik tipe dua ini merupakan set progenitor yang nantinya akan berubah menjadi pneumosik tipe satu kalau kita lihat bentuknya berbentuk huboid atau bentuk gepeng yang agak tinggi dan sel ini akan menghasilkan surfaktan telah diketahui di banyak laporan kasus bahwa virus corona ini menginfeksi sel-sel epitil saluran napas nah virus corona ini telah ditemukan pada pasien yang diotopsi dan ternyata virus corona ini tidak hanya ditemukan pada pneumosik tipe satu dan tipe dua saja tetapi juga pada sel-sel makrofah alfila yang kita kenal dengan nama sel debu kemudian sel epitil bronchus dan bronchulus dua yang terakhir ini yaitu bronchus ini merupakan epitil yang berpingkat nah penelitian pada hewan juga menemukan hasil yang sama dan lokalisasi virus pada titil saluran napas dan alfila itu menggunakan bulasan insitu hibidisasi nah sekarang kita akan lihat bagaimana virus ini menempel pada sel-sel epitil saluran napas kita akan bahas peran pertama dari lapisan epitil ini pada penempelan pengikatan dan masuknya virus 19 ke saluran napas interaksi antar selur yang terletak pada membran sel-sel epitil ternafas dan juga alveolus parenkim nah reseptor untuk virus corona jenik SARS-CoV dan NL63 telah diketahui itu menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme atau ACE2 dan ACE2 ini banyak ditemukan pada sel bronchus bersilia kemudian sel endotil membuluh darah kemudian sel alveolar tipe 1 dan tipe 2 serta pada sel makrofah alveolar atau yang dikenal sebagai sel epitil disini kita lihat beberapa jenis virus corona dengan protein reseptor tempat dia akan menempel atau berkikatan disini kita lihat SARS-CoV dan NL63 ini menggunakan reseptor yang sama yaitu angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 sekarang kita lihat ACE2 reseptor ACE2 reseptor ini ditemukan pada epitel saluran nafas sampai itu juga ditemukan pada endotil dari vaskular pada ginjam kardiovaskular dan epitel khusus kecil dan juga dan juga testis ACE2 reseptor ini dia akan berikatan dengan protein S dari virus SARS-CoV pada daerah ekstraseluler yaitu pada bagian pertama alpha helix dan pada bisin 353 dan sini kita lihat bisin 353 dan pada bagian proximal N terminal dari N shift karena struktur morfologi dari virus corona COVID-19 ini mempunyai kemiripan dengan SARS-CoV maka diduga COVID-19 juga akan berikatan pada sasal saluran nafas dengan menggunakan reseptor yang sama yaitu reseptor ACE2 dan ACE2 reseptor ini akan memfasilitasi bukan hanya ikan tetapi juga masuknya protein spike virus corona ke dalam sel-sel epithel saluran nafas nah studi tentang interaksi antara reseptor ACE2 pada epithel saluran nafas dengan virus corona ini banyak menggunakan kultur dari sel-sel yang diambil dari terakhir dan bronkus yang dikultur dan didepensasikan pada air liquid interface pada media collagen atau matricial jadi ini adalah media collagen tematik gel ini adalah sisi yang berhadapan dengan permukaan bebas dan ini adalah yang sisi di dalam media nah sel-sel di sini yang berasal dari trachea dan bronkus yang dikultur terbagi menjadi dua ada sel yang terletak di permukaan menghadap menuju ke udara bebas ini adalah yang dipanggil dengan nama sel-sel apikal dan sel-sel apikal ini merupakan sel-sel yang sudah matur yang ditandai adanya silia kemudian di dasarnya kita lihat ini adalah sel-sel basal yang nantinya akan membentuk sel-sel apikal setelah sel-sel apikal ini mengalami haus ini tabel 4 memperlihatkan tipe dari sel kultur yang digunakan dalam penelitian coronavirus sel kultur yang diambil dari kepada para peserta mohon ditunggu sebentar sambil menunggu dokter Aulia untuk mendapatkan koneksi kembali saat ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan dan sudah sedang kami sampaikan satu-satu pertanyaan para peserta sekalian kepada pembicara terkait yang dituju kemudian semua pertanyaan jangan khawatir saya menimak dan menyampaikannya kemudian untuk informasi-informasi terkait pertanyaan materi kami akan berikan materinya juga rekaman pertemuan hari ini juga akan kami upload di YouTube jadi jangan khawatir jadi karena topiknya juga cukup detail dan dalam sehingga memang memerlukan waktu untuk mengulang-ulang rekamannya juga melihat materinya tolong informasikan langsung kepada panitia jadi tidak perlu disampaikan di chatbox karena nanti akan menimpa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mohon sabar dan terima kasih atas atas saya coba kontak dokter Aulia kemudian sambil menunggu beliau kepada dokter Ria Marghiana mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab dahulu dokter sambil menunggu dokter Aulia kita memanfaatkan waktu yang ada saya mohon maaf karena ada jaringan kendala jaringan saya ulangi dia et all pada tahun 2005 ini menemukan bahwa S2 ini ditemukan yang berdan pada alveolus bagaimana terlihat di gambar A ini disini adalah imunoblot memperlihatkan ekspresi dari S2 pada epitel saluran nafas dan juga pada alveolus ini diambil pasien yang kemudian reseptor sel-sel apikal saluran nafas tidak ditemukan pada sel-sel basah kita lihat disini ini adalah sel-sel yang diapikal ini adalah ekspresi dari alpha tubulin 4 yang ekspresinya terdapat pada epitel yang sudah berdiferensiasi atau matur dan disini kita lihat adanya kolokalisasi kemudian yang ini kita tunggu sebentar untuk koneksi dokter Aulia lagi karena dia sudah terkoneksi mohon maaf atas gangguan koneksi kami baik kita lanjutkan penelitian dari Zia membuktikan bahwa sel-sel apikal ini merupakan sel-sel yang sudah berdiferensiasi yang dikandai oleh adanya silia ini kita bisa lihat silia yang terdapat pada sel-sel di apikal kemudian sel-sel ini mengekspresikan mesin RNA dan protein S2 ini kita lihat lalu kita lihat bahwa pada sel-sel yang mengekspresikan S2 juga mengekspresikan protein VOXJ1 ini merupakan faktor transkripsi untuk difensiasi dari sel epitel tetapi faktor transkripsi ini tidak mempengaruhi tidak meregulasi ekspresi dari S2 sekarang kita lihat hasil yang lain dari dia yaitu mengenai interaksi antara protein S dengan reseptor S2 pada gambar A ini kita lihat protein S ini yang yang disuai yang disuai yang disuai hanya sel pada gambar D kita lihat bahwa protein reseptor S2 ini hanya berikatan khusus dengan protein S dari virus corona dan tidak berikatan dengan virus yang lain ini virus yang lain menggunakan virus stomatitis nah sekarang kita lihat setelah virus ini menempel reseptor S2 nah peran yang kedua dari lapisan epidiasa nafas pada virus COVID-19 itu adalah dalam hal verifikasi dari virus COVID-19 jadi setelah virus S corona berkaitan dengan reseptor S2 pada membran sel epidiasa nafas maka akan terjadi pusi membran virus dengan membran sel epil kemudian akan terjadi embusitosis yang memediasi masuknya virus ser-off ini ke dalam sel kemudian genom dari RNA ini akan digelurkan ke plasma dari sel selanjutnya RNA ini akan ditranslasikan menjadi protein struktural dan juga akan diduplikasi direplikasi kemudian pada reticulum endoplasmik akan terjadi pembentukan selubung virus dan nipotaksid yang tersusun dari genom RNA dan protein nipotaksid lalu partikel virus ini tumbuh di dalam reticulum endoplasmik pada tahap akhir dia akan dikodakan reticulum endoplasmik dalam bentuk fisikal dan fisikal ini kemudian akan bergabung dengan membran akan bergabung dengan membran plasma untuk kemudian melepaskan komponen virion ini jadi virus-virus yang baru ada dua cara keluarnya virus setelah berprivasi pada sel-sel epitel cara yang pertama virus-virus yang baru dibentuk ini akan keluar ke arah apikal dari sel masuk ke dalam lumen kemudian menginfeksi sel yang terdapat di depannya dari sel yang terinfeksi ini penyebaran virus dengan cara ini ini kita kenal dengan nama penyebaran virus secara terang kemudian yang kedua adalah virus akan keluar melalui sisi basolateral membran sel epitel ke dalam jaringan yang terdapat di bawah epitel penyebaran virus secara ini ini disebut sebagai penyebaran virus vertikal penyebaran virus yang vertikal inilah yang memungkinkan virus ini untuk masuk ke dalam pembuluh darah dan linf kemudian dia bisa berada ke seluruh tubuh kita nah yang menarik disini adalah virus ini tidak bisa menembus tight junction yang terdapat di antara sel-sel epitel mungkin ini perlu penelitian lebih jauh kenapa tidak bisa menembus tight junction nah kemudian setelah virus ini masuk ke dalam jaringan di bawah epitel apa yang terjadi kita akan lihat peran dari lapisan epitel terhadap stimulasi sistem imunitas tubuh cytokine dan kemokine serta mediator inflamasi akan dikeluarkan dari sel epitel yang terinfeksi nah cytokine kemokine dan mediator inflamasi lain akan menimulus dan regulasi sel-sel imun makropa sel dan liposid untuk menghadapi dan menghancurkan virus corona yang masuk ke dalam jaringan epitel dengan cara vertikal yang masuk ke dalam jaringan yang terdapat di bawah epitel dengan cara vertikal telah menembus bagian basal dari sel-sel epitel dan pneumosid nah pneumosid yang terinfeksi ini akan mengeluarkan interleukin 1 yang selanjutnya akan berkelihatan dengan reseptornya pada sel-sel pneumosid yang sehat ikatan antara interleukin 1 dengan reseptornya pada pneumosid yang sehat akan memicu pelepasan berbagai hemokin dari sel-sel pneumosid yang sehat hemokin hemokin yang dilepaskan oleh pneumosid ini kemudian akan menarik netrofil dan juga monosid untuk keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam jaringan paru untuk netrofil kemokin yang menarik keluar dari pembuluh darah itu adalah CXC untuk monosid adalah CCL2 dan CCL5 sel-sel epithel yang terinfeksi di samping mengeluarkan kemokin juga akan mengeluarkan granulosid monosid colonis atau GPM-CSF kemudian interferon tipe 1 interferon gamma dan juga interferon alpha monosid yang sudah keluar dari pembuluh darah yang masuk ke dalam jaringan ini akan berdifensiasi menjadi makrofah pro-implamasi melalui aktifasi dari jalur jack stat dan akan mengaktifasi gen-gen pro-implamasi kemudian natural killer cell yang teraktifasi dan juga limposid E ini juga akan mengaktifkan makrofah caranya ada dengan mengeluarkan dan lulusid makrofah colonis timotin faktor atau GM-CSF kemudian tumor necrosis faktor atau TNF dan juga interferon gamma sampai itu kita ketahui tadi GM-CSF juga dihasilkan oleh sel-sel epitel yang terinfeksi nah pospolipid yang teroksidasi yang terakumulasi pada jaringan paru yang terinfeksi ini akan juga ikut mengaktifasi makrofah dengan berikatan pada toll-right reseptor 4 ini dia toll-right reseptor 4 kemudian toll-right reseptor 4 ini akan mengaktifasi jalur traf 6 NF-TAPA-B dan selanjutnya akan mengaktifasi juga gen-gen proimplamasi sampai itu virus yang ada ini juga akan berikatan pada reseptor PLR7 kemudian dia akan menginduksi jalur IR-TAPA-4 kemudian traf 6 dan NF-TAPA-B dan akhirnya dia akan mengaktifasi gen-gen proimplamasi nah interferon yang tipe 1 yang muncul kemudian akan menginduksi reseptor masuknya SAR-OV2 dan membiarkan virus ini masuk ke dalam sitoplasma makropa sampai itu interferon tipe 1 juga akan mengaktifkan node-life reseptor P3 ini dia yang akan mengeluarkan interleukin 1 beta dan interleukin 18 selanjutnya interleukin 1 beta ini mengamplikasi aktifasi dari makropa sehingga makropa ini menjadi lebih aktif lagi dengan cara otokrin dan parakrin kemudian LGG anti-protein spike juga akan berikatan dengan reseptor F3 gamma dan akan meningkatkan aktifasi dari makropa makropa yang berasal dari monosid yang teraktifasi ini dapat berkontribusi terhadap timbulnya badai sitokin pada COVID-19 dengan cara melepaskan sitokin perumplamasi secara berlebihan nah di samping dari monosid yang kemudian dipensiasi menjadi makropa pada jaringan pada jaringan juga terdapat sel yang dipanggil dengan nama antigen presenting cell atau APC nah antigen virus yang masuk ke dalam jaringan ini akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell atau APC ke sel C dan sel B melalui molekul major histocompatibility complex atau NHC1 dan juga NHC2 dan ini akan menimulasi respon imunitas selular dan humoral nah pada akhirnya kita akan lihat apa yang terjadi dengan cell cell epitel sarana pasang terinfeksi cell cell epitel sarana pasang terinfeksi akan mengalami nekrosis kehidangan siliah kemudian mengalami metaplasi menjadi cell-cell gepeng kemudian terjadi deposisi daripada VB nah tingkat keparahan dari infeksi star-off ini tergantung pada dua hal yang pertama efek situatif virus dan kemampuannya mengalahkan respon imun yang kedua adalah disregulasi sistem imun respon imun yang tidak adikual akan menyebabkan refleksi virus dan kerusakan jaringan sebaliknya respon imun yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan jaringan dan juga fibrosis dari paru sehingga terjadi disabilitas fungsional sebagai simpulan dapatlah kita simpulkan bahwa lapisan epitel saruna napas berperan penting dalam proses infeksi virus COVID-19 di saruna napas dan paru dan ada tiga peran penting dari epitel saruna napas dan alfilus yaitu yang pertama berperan pada penempelan pengikatan dan masuknya virus COVID-19 dalam sel-sel saruna napas dan alfilus melalui reseptor IS-2 kemudian yang kedua berperan dalam proses replikasi virus COVID-19 pada sel-sel napas dan penyebaran virus secara lateral dan artikal kemudian yang ketiga berperan dalam menstimulasi sistem imunitas tubuh pada saluran napas dengan cara perpasan sitokin dan kemokin yang akan menstimulus sistem imunitas alami dan sistem imunitas yang didapat pada akhirnya kalau kita lihat struktur virus corona ini mengingatkan kita yang akan bentuk dari salah satu buah yaitu rambutan kita tidak tahu apakah rambutan ini dapat digunakan untuk melawan virus corona demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini saya mohon maaf tadi meksinya sempat terputus terima kasih atas perhatiannya bilahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ini adalah referensinya terima kasih banyak atas pemaparan yang begitu lengkap dan komprehensif untuk peran epitel pada kondisi covid 19 untuk selanjutnya kita sampai pada pembicara ketiga yaitu dokter dokter Lisnawati spesialis patologi anatomik konsultan beliau saat ini menjabat sebagai ketua departemen patologi anatomik fakultas kedokteran universitas Indonesia di Jakarta juga merupakan anggota senat akademik fakultas kedokteran universitas Indonesia beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di FKUI pada tahun 1991 kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis 1 patologi anatomi di FKUI pada tahun 2002 kemudian beliau melanjutkan kembali untuk pendidikan spesialis 2 sebagai konsultan dari koligium patologi anatomi Jakarta pada tahun 2008 dan menyelesaikan program doktoral di bidang patologi anatomi di ilmu kedokteran di program pasca sarjana S3 ilmu kedokteran UI Jakarta beliau juga sangat aktif di dalam penelitian hingga saat ini yang tercatat 46 buah untuk penelitian kemudian buku juga tentunya ada ini baik publikasi nasional maupun internasional kemudian beliau juga sangat aktif pada pertemuan nasional internasional baik sebagai pembicara panitia maupun peserta bahkan tercatat lebih dari 148 mungkin yang tercatat yang lebih mungkin banyak lagi juga beberapa penghargaan beliau juga sangat aktif di RSCM juga di FKUI untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada dokter Lisna Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang saya dalam webinar ini terima kasih juga kepada partisipan yang ternyata jumlahnya luar biasa sangat menakjubkan lebih dari 600 orang dan juga terima kasih kepada dokter Bella yang sudah membacakan CVC singkat saya setelah kita semua mendengar mengenai aspek dari anatomi dan aspek histologi saya akan membawakan aspek dari patologi anatomi dengan judul perubahan histomorfologi jaringan pada COVID-19 seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Desember 2019 SARS-CoV-2 dimulai di China dan dalam waktu dua bulan menyebar ke berbagai negara di dunia situasi global pada saat ini data per 7 Juli 2020 ternyata sudah ada kurang lebih 11 juta kasus yang terkonfirmasi sebagai COVID-19 dengan 535.000 kasus meninggal dan bagaimana dengan di Indonesia ternyata di Indonesia kasus terkonfirmasi sebagai COVID-19 sudah berjumlah 66.000 dengan kasus meninggal sekitar 3.300 pasien kemudian mungkin tadi sudah dijelaskan secara lebih rinci dari dokter Ria maupun dokter Aulia, bahwa gejala ini sangat bervariasi mulai dari asimptomatik, gejala ringan, sampai gejala berat. Dan gambaran radiologik yang umum ditemukan pada infeksi COVID-19 secara fototoraks adalah ditemukannya gambaran infiltrat, penebalan peribrodial, konsolidasi vokal, atelektasis, dan emfusi pleura. Dan yang sering kita dengar mungkin adalah gambaran GGO, yaitu brown glass opacity yang dapat dilihat dari pemeriksaan CT scan, bisa disertai dengan konsolidasi maupun tidak dengan konsolidasi dan gambaran ini sesuai dengan pneumonia virus. Pada umumnya, GGO ini dapat terjadi bilateral, multilobular, dan biasanya ditemukan di lobus inferior dengan distribusi yang lebih keperifer. Ini adalah gambaran GGO, lesinya bulat, brown glass opacity. secara patogenesis tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail oleh Dr. Aulia. Mungkin saya hanya mengulas sedikit saja bahwa partikel virus dari SARS-CoV ini terdiri atas empat struktural protein utama, yaitu protein spike, small envelope protein, matrix protein, dan protein nucleocapsid. Di antara empat protein ini yang paling berperan adalah protein S, karena berikatan dengan reseptor host, di mana protein S ini mempunyai, protein S pada SARS-CoV-2 memiliki afinitas terhadap reseptor host 10-20 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan SARS-CoV. Dan mempunyai dua subunit, yaitu S1 dan S2, di mana S1 mengandung reseptor binding domain yang berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzim 2. S2 ini ditemukan di berbagai organ, di organ respirasi, di pemuluh darah, di gastrointestinal, kelenjar getah mending, di timus, sum-sum tulang, hati, lien, ginjal, otak, dan lain sebagainya. Ini adalah skema replikasi dan patogenesis COVID-19. Ini sudah cukup dijelaskan dengan detail oleh Dr. Aulia. Dari aspek PA, jadi bila ada suatu infeksi SARS-CoV-2, maka akan terjadi proses inflamasi dan respon imun. Nah, yang dapat mengaktivasi sitokin stomp. Apakah sitokin stomp itu? Sitokin stomp adalah suatu respon inflamasi sistemik yang tidak terkontrol akibat pelepasan sitokin pro-inflamasi dan kemokin yang terlalu banyak oleh sel imun efektor. Ini adalah sitokin pro-inflamasi dan kemokin. Akibat dari aktifasi sitokin stomp ini atau badai sitokin, dapat terjadi apoptosis sel epitel dan sel endotel. Juga dapat ditemukan adanya vascular leakage dan respon abnormal sel T dan makrova. Yang nantinya akan menyebabkan serangan sistem imun ke jaringan tubuh. Dan bila di jaringan paru akan terjadi ARDS dan dapat menyebabkan gangguan dari multi organ dan akhirnya bisa menyebabkan keadaan. keparahan infeksi tergantung dari efek sitopatik virus dan kemampuannya mengalahkan respon imun. Bila respon imun yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Namun, respon imun yang tidak adekuat pun dapat menyebabkan replikasi virus dan kerusakan jaringan. dari suatu penelitian ditemukan adanya mutasi dari protein S yang menyebabkan perubahan antigenesitas virus yaitu terjadi mutasi pada kodon 614 di protein spike di mana terjadi penggantian asam aspartat yaitu D dengan glisin. Jadi ditemukan varian SD614G. Nah varian D614G ini banyak ditemukan di Belgia Spanyol, Itali, Perancis, Belanda, dan Swiss dan di daerah-daerah tersebut memiliki angka kematian COVID-19 yang lebih tinggi. Sehingga diduga bahwa adanya mutasi itu menyebabkan virulensi yang lebih berat dibandingkan tidak ada mutasi. Sedangkan strain dengan wild type banyak ditemukan di Jerman dan Kuwait dan memiliki angka kemungkinan lebih virulen dan mampu meningkatkan derajat keparahan penyakit terutama di Eropa yang banyak ditemukan strain dengan mutasi ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Arief Nur Muhammad Ansori melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada komposisi genetik pada gen yang mengkode glikoprotein spike pada virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara glikoprotein spike SARS-CoV-2 di Indonesia dan isolat Wuhan di Cina. Ini adalah gambaran makroskopik yang dapat dilihat. mungkin yang saya sharingkan di sini adalah hasil dari penelusuran jurnal atau referensi. Namun sampai saat ini saya sendiri belum punya pengalaman kasus-kasus yang di nekropsi maupun otopsi dari kasus-kasus yang ada yang terkonfirmasi meninggal akibat COVID-19 di Indonesia atau khususnya di RSCM. Ini adalah gambaran makroskopik yang dapat dilihat bahwa pada saluran nafas atas dan bawah ditemukan saluran nafas yang patent dengan mukosa dalam batas normal dan tidak ditemukan mukus plak dan berat paru meningkat dapat diakibatkan karena adanya edema paru. Dapat juga ditemukan konsolidasi paru dan edema paru dapat difuse tanpa lesi vokal. Infeksi bakterial sekunder dapat menyebabkan inflamasi paru yang purulen juga dapat dijumpai pada beberapa kasus dan juga pleuritis serta pada satu kasus ditemukan juga adisi pleura. Dapat juga ditemukan perikarditis dan tidak ditemukan gambaran neokarditis. Jadi dari referensi atau literatur yang setelah ditelusuri masih berupa banyaknya referensi berupa laporan kasus atau beberapa kasus yaitu K-series. Ini adalah gambaran makroskopik COVID-19 di paru. Gambar sebelah kiri menunjukkan paru dengan edema paru bilateral dan bercak-bercak hitam akibat perdarahan. Yang ini adalah trombus, jadi ada pembuluh darah yang mengandung trombus pada pembuluh darah perifer. Gambar sebelah kiri menunjukkan penebalan pleura kanan dengan perlengketan di paru kanan dan gambar sebelah kanan menunjukkan pembelahan paru yang ditemukan cairan putih keabuan. Bagaimana pada jantung? Di jantung ditemukan cairan jernih kekuningan pada perikardium dan pada pembelahan jantung tampak dilatasi ventrikel kanan. Bagaimana dengan gambaran paru? Nah, pada saluran nafas. Pada saluran nafas, broncus dan bronchiolus yang paten tanpa mukus plak disertai edema dari mukosa. Dengan pembesaran yang lebih besar terlihat, saluran penafasan dilapisi oleh epitel torak bertingkat bersilia, di mana ditemukan sebukan seleradang kronik di sub-mukosa. Perubahan morfologik utama akibat infeksi COVID-19 pada paru adalah ditemukannya gambaran diffuse alveolar damage. Nah, apakah diffuse alveolar damage kerusakan paru secara diffuse? Biasanya dapat ditemukan pembentukan membran hialin, exudat fibrin, kerusakan epitel, dan ditemukan hiperplasia diffuse dari nemosi tipe 2, dan juga pada beberapa kasus ditemukan datia, sel datia berinti banyak, ditemukan bersama dengan nemosit atipik yang berukuran besar, dan sembukan sel radang, didominasi oleh sel infosit, dan ditemukan trombus pada beberapa cabang kecil arteri pulmonalis, serta penebalan ringan dinding alveolar yang menunjukkan proses infeksi yang lebih lanjut. Namun, dari literatur yang kami baca, tidak ditemukan adanya fibrosis yang matur pada kasus dengan infeksi berat yang menyebabkan kematian. Ini adalah dari referensi kami unggah, kami unduh, bahwa diffuse alveolar damage itu terdiri atas dua fase, yaitu fase akut atau exudatif, dan fase organisasi atau proliferatif, di mana fase-fase ini dapat overlapping karena memang merupakan suatu proses dari ringan menjadi berat. Nah, pada gambaran histologik pada jaringan paru pada fase akut, bila secara radiologik kita kenal gambaran GGO, secara histopatologik yang ditemukan adalah fase akut atau exudatif. Ini adalah gambaran paru pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Di sini laporan dari Tian et al, dia melaporkan ada beberapa kasus yang dilaporkan dengan gambaran fase akut yang bervariasi dari masing-masing kasus. Di sini terlihat exudat proteinase pada rongga alveolar, dan di sini dapat dilihat bahwa jaringan interstisial masih relatif cukup tipis. Sedangkan di sini kita lihat bahwa jaringan interstisial mulai agak melebar dan ditemukannya protein global. Pada kasus lainnya terlihat membran hialin yang cukup menebal dan cukup diffuse, kemudian disertai deskuamasi nemocid, jadi terlepasnya nemocid dari membrannya, kemudian disertai oleh sel radang mononuklear. Namun pada kasus lainnya dijumpai hialin membran tipis tanpa sembukan sel radang. Kemudian pada kasus lainnya terlihat hialin membran yang vokal, yang patchy, tidak secara diffuse, dan ditemukan hiperplasia dari nemocid tipe 2 serta penebalan interstisial ringan. Nah, untuk fase organisasi, secara radiologik biasanya ditemukan gambaran konsolidasi. Secara histopoeia yang ditemukan adalah proses organisasi intra-alveolar akibat proliferasi sel fibroblast yang membentuk matriks ekstra seluler serta penebalan interstisial dan ditemukan infiltrat sel radang netrofil akibat infeksi bakteri sekunder. Nah, ini adalah gambaran paru pada fase organisasi di mana sudah terbentuk fibrin intra-alveolar yang disertai fase organisasi awal dengan sebukan sel radang mononuklear dan multinucleative giant cell. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi hiperplasia dari nemocid dan ditemukan badan inklusi virus. Kasus lainnya menunjukkan pelebaran dinding dan septa alveolus akibat proliferasi fibroblast dan hiperplasia nemocid tipe 2. Dan di sini terlihat ada proliferasi fibroblast atau fibroblast bols pada rongga alveolus. Pada kasus lainnya, dari penelitian Tian dan kawan-kawan juga menunjukkan adanya rongga alveol berisi eksudasi darah merah dan adanya fibrin plak. Tian et al. pada kasus berikutnya juga mendapatkan kasus di mana terjadi organisasi yang terdiri atas intraveolar fibroblast dengan sebukan sel radang. Tampak juga hiperplasia dari nemocid tipe 2 dan pada gambar inset terlihat adanya necrosis fibrinoid pada pembuluh darah. Nah, pada gambar di kanan ini adalah gambar di mana paru dengan sebukan padat sel radang akut. Nah, situasi seperti ini biasanya disertai oleh radang sekunder. Zhang et al. juga melakukan penelitian melakukan imun staining COVID-19 pada jaringan paru terhadap protein RP3, nukleoprotein SARS-CoV-2, di mana ditemukan ekspresi prominent pada sel alveolar dan desquamasi sel epitel pada rongga alveolar dibandingkan dengan ekspresi protein virus yang minimal pada pembuluh darah dan area interspisial. Ackerman et al. melakukan pelitian pada kasus-kasus otopsi di mana dia membandingkan antara influenza yang disebabkan oleh H1 atau N1 dengan COVID-19 dan mendapatkan hasil bahwa keduanya memperlihatkan gambaran DAD disertai sebukan limfosit T di peripaskular dan ditemukan kasus ARDS. Sedangkan pada COVID-19 perubahan vaskulernya ditemukan lebih prominent, yaitu ditemukan jejak endotel yang cukup berat karena berhubungan dengan virus SARS-CoV-2 di intrasel dan kerusakan membran sel endotel. Dan dapat dilihat bahwa terjadi angiogenesis melalui mekanisme infusus sepsi dan ditemukan 2,7 kali lebih sering pada kasus COVID-19, serta trombosis vaskular dengan mikroangiopati dan oklusi pada kapiler alveolar ditemukan 9 kali lebih sering pada kasus COVID-19. Nah, perubahan mikrovaskular pada jaringan paru dimulai dengan adanya jejak endotel di mana pada sel yang mengalami, sel endotel yang mengalami jejak terjadi recruitment sel-sel imun pada sel endotel. Hal ini dapat diakibatkan karena infeksi langsung virus pada endotel, dapat juga karena imun mediated. Setelah itu terjadi inflamasi endotel secara diffused dan dapat terjadi apoptosis dan disfungsi endotel yang dapat dilihat adalah kerusakan jembatan antar sel, endotelial swelling dan kerusakan membran sel. Adanya gangguan mikrovaskular ini dapat menyebabkan falso konstriksi dan akhirnya menyebabkan kondisi iskemia, inflamasi dan edema jaringan. Gambaran histopatologi COVID-19 pada pembuluh darah, pelitian Farga et al. menemukan adanya badan inklusi virus di sel endotel pembuluh darah ginjal melalui pemeriksaan mikroskop elektron. Dan secara histopatologi ditemukan sebukan sel radang di sekitar sel endotel serta badan apoptotik di pembuluh darah paru, jantung dan usus halus. Pada kasus yang berbeda, ditemukan endotelitis limfositik di pembuluh darah paru, jantung, ginjal, hati dan supukosa di usus halus. Temuan ini menunjukkan bahwa infeksi SARS-CoV-2 dapat secara langsung menginduksi endotelitis di berbagai organ. Ini adalah gambaran histopatologi COVID-19 pada pembuluh darah, di mana terlihat sebukan sel infosit pada interstisial, ini jaringan paru ya, interstisial dan peripaskuler serta endotelitis yang bersifat multifokal. Ini adalah gambaran histopatologi pada pembuluh darah paru, di mana terlihat penebalan septa, di tanda panah ini adalah pembuluh darah dengan sembukan sel polimorfonuklear dan mononuklear yang menunjukkan positif artinya terjadi apoptosis di sel endotel. Gambar ini menunjukkan adanya badan inklusif virus dan partikel virus di endotel glomerular kapilar groups. Jadi ini adalah di organ ginjal. Nah ini yang panah ini adalah agregat virusnya dapat dilihat di sini. Kemudian gambar sebelah kanan menunjukkan area peritubular dengan kapiler juga yang mengandung partikel virus yang berbentuk bulat-bulat dengan membran yang cukup tebal. Kemudian gambar inset ini menunjukkan gambaran membran basalis glomerulus, di mana ditemukan juga partikel virus yang berupa lingkaran atau bulat-bulat seperti ini. Bagaimana dengan diusus? Di usus ditemukan komponen, ditemukan infiltrat mononuklear yang dominan pada tunika intima di pembuluh darah di sepanjang submukosa. Gambar inset ini menunjukkan pemeriksaan imunohistokimia kakas pas 3 yang positif artinya terjadi apoptosis sel endotel. Perubahan yang terjadi pada pembuluh darah selanjutnya adalah trombosis. COVID-19 dapat menyebabkan sitokin storm yang dapat mengaktivasi kaskade koagulasi sehingga menyebabkan trombosis. Jaringan paru pada COVID-19 mengandung banyak trombosis vaskular dengan mikroangiopati dan oklusi kapiler alveolar. Ditemukan trombus di brinoid pada pembuluh darah arteriol, pada area lesi maupun non-lesi di paru. Temuan ini mendukung hipotesis adanya hiperkoagulasi pada kasus COVID-19 dengan gejala berat dan menunjukkan frekuensi mikrotrombus pulmonal yang tinggi. Koagulasi intrafaskuler yang diffused dan trombosis pada pembuluh darah besar berhubungan dengan kegagalan multi organ. Afula et al juga menemukan gambaran stroke iskemik disertai peningkatan dedimer pada pasien COVID-19. Kemungkinan stroke disebabkan oleh trombus mikro pada trombus mikro dan makrofaskuler. Tang et al juga menemukan tanda-tanda disseminated intrafaskuler coagulation atau DIC pada 71,4 persen pasien meninggal dan 0,6 persen pada pasien yang sembuh. Ini adalah terlihat perubahan mikrofaskuler pada jaringan paru. Ada pelebaran di ending alveolus dengan fibrinoid mikrotrombi dan disertai ekstrafasasi eritrosit dan fibrin di rongga alveolar. Ini adalah gambaran pembuluh darah di mana pada lumennya ditemukan fibrinoid mikrotrombi pada arteriol. Perubahan mikrofaskuler yang lain yang dapat ditemukan adalah adanya angiogenesis. Ackerman et al melaporkan adanya peningkatan angiogenesis intususeptif di jaringan paru pada pasien COVID-19 dibandingkan pasien influenza oleh H1N1. Endotelitis dan trombosis berat menyebabkan hipoksia dan meningkatkan angiogenesis sprouting dan intususeptif. Angiogenesis intususeptif meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan lama perawatan. Nah, apakah bedanya angiogenesis sprouting dan intususeptif? Angiogenesis sprouting memiliki ciri khas adanya sprout atau tunas yang terdiri atas sel endotel yang tumbuh ke arah stimulus angiogenik seperti PEGFA. Dan angiogenesis sprouting ini umumnya terjadi pada jaringan dengan percusi yang buruk atau hipoksia jaringan. Sedangkan angiogenesis sprouting adalah angiogenesis yang membentuk pembuluh darah baru dengan cara membagi dua pembuluh darah yang sudah ada. Jadi, jaringan interseksial menginvasi lumen pembuluh darah membentuk jaringan pilar transvaskular. Angiogenesis ini lebih cepat dan efesien karena tidak membutuhkan proliferasi atau migrasi sel endotel, namun membutuhkan reorganisasi sel endotel yang sudah ada. Intose septi menyebabkan pembentukan kapiler baru dari kapiler yang sudah ada. Secara skema dapat dilihat ini adalah tunas di mana ada growth factor yaitu VEGF dan akan terjadi proliferasi dari sel endotel, kemudian terjadi migrasi dan tubulogenesis, kemudian terjadi pusi pembuluh darah, dan terakhir adalah stabilisasi perisid. Sedangkan pada angiogenesis endosusepsi, satu pembuluh darah, kemudian terjadi invasi sel-sel mesenchyma dan terjadi pilar seperti ini. Jadi, dari satu kapiler menjadi dua. Nah, suatu penelitian dengan menggunakan mikrovaskuler corrosion case dengan mikroskop erektron, pada gambar A ini adalah gambar pembuluh darah alveolar yang beridik tipis pada paru yang normal, di mana kita lihat keteraturan dari pembuluh darah ini. Sedangkan yang B kita lihat sudah ada distorsi arsitektur, yaitu hilangnya gambaran hirarki yang jelas dari pembuluh darah alveolar akibat intususepsi pembuluh darah. Gambar C menunjukkan gambaran intususepsi, pilar intususepsi, kemudian yang D adalah kerusakan sel endotel disertai gambaran virus SARS-CoV-2 pada membran sel endotel. Bagaimana dengan di hati? Virus SARS-CoV-2 diketahui berikatan dengan reseptor S2 yang terletak pada berbagai jaringan, termasuk pada jaringan hati. Chai et al. menemukan adanya ekspresi kuat S2 pada sel kolangiosit, namun hanya ditemukan ekspresi lemah S2 pada sel hepatosid. Jadi kemungkinan kerusakan hati tidak disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pada hepatosid, namun kerusakan jaringan hati dapat disebabkan oleh kerusakan kolangiosit, penggunaan obat-obatan dan respon inflamasi sistemik akibat pneumonia. Tian et al. tidak menemukan gambaran abnormal yang signifikan secara histopatologik. Lee et al. juga menyebutkan jajah hati yang ringan lebih sering ditemukan pada COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat. Namun gambaran patologik yang ditemukan adalah adanya dilatasi sinusoid ringan dengan peningkatan ringan jumlah limfosit sinusoidal dan nekrosis ringan periportal dan sentrilobular dapat ditemukan setepat-setempat. Dan adanya infiltrat limfosit pada area lobular kemungkinan merupakan tanda dari infeksi virus tersebut dan dicumpai juga gambaran steatosis ringan. Penelitian tersebut tidak dapat menjelaskan kondisi duktus bilier karena keterbatasan sampel yang ada. Ini adalah jaringan hati di mana pada kasus COVID-19 terlihat dilatasi sinusoidal ringan dengan peningkatan infiltrat limfosit pada sinusoid. ditemukan pula nekrosis vokal periportal dan nekrosis vokal pada sentrilobular. Bagaimana dengan di jantung? Pemeriksaan RT-PCR SARS-CoV-2 pada jaringan jantung menunjukkan hasil yang positif dan tidak ditemukan sembuhkan sel radang di endokardium maupun myokardium. Meskipun ditemukan fokus myokardium yang irreguler dengan sitoplasma yang lebih gelap, namun gambaran ini tidak dapat disimpulkan sebagai impak myokard akut. Gambaran edema vokal, fibrosis interstisial, dan hipertrofi myokardium dapat ditemukan pada pasien dengan penyakit penyerta kardiovaskuler seperti hipertensi dan impak myokard lama. Ini adalah gambaran yang ditemukan pada jantung. Perubahannya minimal ditemukan generasi, degenerasi myosid yang bersifat vokal. Nah ini adalah kesimpulan dari seluruh perubahan-perubahan histomorfologik pada jaringan akibat COVID-19 yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Ini adalah daftar pustaka yang merupakan referensi yang mendasari dibuatnya tulisan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Lisnawati atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Ternyata kita baru tahu ya kalau COVID itu tidak hanya menyerang pada organ pernafasan tetapi juga yang lain-lain gitu, juga pencernaan, juga sampai pada pembuluh darah. Nah, kita sampai pada sesi untuk tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang masuk ini sudah sangat banyak, bahkan puluhan ya. Jadi, untuk sesi ini karena cukup banyak peminatnya, jadi kami akan berusaha memberikan waktu kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Memang waktu sudah menunjukkan pukul 11.47 menit, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kami akan berusaha menjawabnya satu per satu dan kemungkinan besar akan lewat pukul 12. Sehingga dari para peserta juga diharapkan untuk dapat mengikuti jika memang belum ada kegiatan yang lain karena kami akan mencoba menjawab satu per satu. Karena pertanyaan hingga saat ini yang sudah terkumpul, coba saya lihat dulu. Jadi, untuk hingga saat ini ya, karena ini masih masuk terus pertanyaannya kepada dokter Ria sudah sampai 17 pertanyaan. Kemudian dokter Aulia sudah mencapai 31 pertanyaan. Saat ini pertanyaan kepada dokter Lisna juga terus masuk, sudah mencapai lebih dari 10 pertanyaan. Jadi, kami persilahkan waktu kepada dokter Ria Margiana sambil saya mengumpulkan pertanyaan. Jadi, kami mohon kepada dokter Ria Margiana untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan nanti memang ada yang tumpang tinggi antara dokter Ria, dokter Aulia, dokter Lisna. Kami mohon juga kepada narasumber jika memang bisa menambahkan, langsung bisa. Karena kita memang ini kan kolaborasi. Jadi, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Silahkan dokter Ria Margiana. Terima kasih dokter Bela. Pertanyaannya banyak. Sudah saya terima banyak pertanyaan dan sebenarnya mungkin sebagian yang ditanyakan ke saya mungkin juga bisa dijawab di lebih ke histologi ya. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin seperti Ini ada pertanyaan dari Erika ya. Ini COVID tersebut terbanyak ditemukan di area saluran nafas bagaimana? Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi, secara garis besar itu COVID ini mampu menyerang pada seluruh-selur yang memiliki reseptor yang dapat berikatan dengan protein yang khas pada corona ini. Nah, untuk sel-selnya ada beberapa pertanyaan juga dari peserta yang lain. Mungkin lebih bisa dijelaskan di histologi ya. Tadi lebih apa namanya HCE itu bisa terdapat di mana saja. Nah, mungkin yang lebih ke anatomi itu mungkin yang ini ya. Jadi, apakah dari dokter Raditya pada pemeriksaan swab itu beberapa kali hasil bisa negatif dan positif? Nah, ini apakah ada kemungkinan tidak efektif atau ada false positif atau negatif? Nah, sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari peserta yang lain apakah bisa dari oral ya, dari mulut. Jadi, untuk pengambilan spesimen dari nasolfaring ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk adalah teknik dalam pengambilan. Nah, yang disarankan di sini memang dilakukan di atas sepanjang palatum di metus nasi inferior. Nah, di situ nanti akan dapat mencapai bagian nasolfaring sehingga dapat diambil spesimen sebaik mungkin. Nah, untuk pengambilan mengalami oral spesimen itu sebenarnya bisa juga dilakukan, tetapi tidak boleh menyentuh beberapa struktur yang dapat mengakibatkan refleks gap. Karena di mulut ini rentan terjadi refleks tersebut. Jadi, hal tersebut yang mempengaruhi apakah hasil tersebut bisa positif-palsu atau negatif-palsu. Kemudian ada pertanyaan yang menarik lain, yaitu dari Dr. Budiana Tanwarja, yaitu dan ada juga beberapa penanyaan lain yang menanyakan tentang posisi tengkurap atau prone position itu pada pasien sesak nafas atau hipoksia itu apakah memberi keuntungan. Pada pasien prone position ini sebenarnya disarankan pada satu kasus yang seperti ARDS, di mana di sini diperlukan bantuan mekanik, yaitu biasanya menggunakan ventilasi mekanik. Nah, di sini memang ada saran bahwa pasien itu posisinya adalah prone position atau tengkurap. Nah, posisi ini sebenarnya memiliki efek fisiologis, yaitu meningkatkan oksigenasi. Nah, di sini posisi ini akan meningkatkan pertukaran gas, karena pada posisi ini paru-paru akan secara recoilnya itu akan tertarik akibat pengaruh gravitasi. Nah, di sini juga akan mengurangi tekanan transpulmonari, baik ventral dorsal, kemudian juga mengurangi kompresi dorsal pada paru. Dan diharapkan juga nanti posisi ini juga akan meningkatkan perfusi dari paru tersebut. Nah, pada posisi prone position ini, ini akan mengurangi perbedaan transpulmonar dari dosa ke belakang, sehingga fungsi ventilasi ini akan lebih homogen, karena pengaruh gravitasi itu akan lebih jatuh sendiri, sehingga dia posisinya feulus dan seluruh lainnya itu akan lebih homogen. Lain apabila dia posisinya supine, itu ada beberapa yang lebih turun ke bawah, karena ada pengaruh jaringan yang sudah tidak bagus. Biasanya ini disarankan pada pasien-pasien yang dipoksianya, penyebabnya adalah di paru, misalnya pada pneumonia. Nah, bisa ditemukan juga pada kasus ARPS pada pasien-pasien COVID ini. Kemudian untuk Dr. Rizni ya, Rizni menanyakan untuk gejalaan resmi, apakah reseptor ini ACE juga ditemukan di sel saraf. Nah, ini ada beberapa laporan bahwa ACE ini juga ditemukan pada beberapa sel saraf, misalnya pada sel gria dan neuron, sehingga, dan juga beberapa bukti lain ya, jadi pada saraf ini juga biasanya dari hasil otopsi, nah itu ditemukan juga ada virus ini. Jadi, diduga bahwa bisa penyebaran virus ini melalui metode neuroinvasi ini, jadi bisa langsung menyebar secara cepat. Nah, kemudian ada pertanyaan lain yaitu apakah bisa reversible atau tidak gitu ya. Nah, untuk yang ini dari azam FKUNETS ya, apakah anosmia atau kerusakan saraf lainnya akibat COVID ini reversible? Nah, ini untuk anosmia ini memang dilaporkan kebanyakan reversible. Seperti kita lihat tadi kan untuk patogenesisnya, kalau memang disebabkan yang inflamasi, itu selama inflamasinya akan kembali, itu akan memperbaiki fungsi penghidunya. Nah, untuk saraf sendiri, apabila sudah menginvasi ke saraf, saraf sendiri sudah diketahui mampu regenerasi saraf ada mekanisme regenerasi. Nah, ini yang bisa menjelaskan kenapa gangguan anosmia ini bisa kembali, meskipun ada beberapa laporan lain yang melaporkan bahwa anosmia ini bersifat permanen. Saya rasa itu ada pertanyaan-pertanyaan ini, yang lainnya seperti ini hampir sama. Terima kasih, Dr. Bella. Baik, terima kasih kepada Dr. Ria Margiana. Untuk selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada Dr. Aulia. Tampaknya Dr. Aulia beberapa kali mendapatkan kesulitan koneksi. Sebentar saya coba, oh sudah masuk lagi, silakan Dr. Aulia. Cukup banyak ini soalnya, lebih dari 30 pertanyaan, tapi memang ada beberapa yang overlap, jadi bisa sekaligus dikelompokkan, sehingga bisa lebih efektif di dalam menjelaskan kepada para peserta. terima kasih. Maaf, coba saya lihat lagi Dr. Aulia. Belum masuk ya, kepada host? Sudah masuk, hanya perlu unmute diri sendiri. Oh, oke. Dr. Aulia mohon di-unmute. Ya, Dr. Bella. Ya, terima kasih. Saya jawab pertanyaannya. Boleh saya jawab? Ya, silakan Dr. Aulia. Ya. Silakan Dr. Aulia, mungkin ada gangguan koneksi ya, karena saya dengar di histologi ada koneksi cukup terputus-putus pada pagi hari ini. Ya, ini terdengar suara saya, Dr. Bela. Tengar, Dr. Aulia. Yang pertama dari Dr. Davin Wijaya, apakah ekspresi gen TMPRSS2 sama pada setiap jenis epitel, baik alveolar, kuboid, ataupun silindris, di saluran cerna maupun saluran nafas? Apakah bisa direfeksi pada OTG yang berpotensi menerima COVID-19? Terima kasih. Nah, memang sampai sekarang ini belum ada laporan yang menyatakan apakah ekspresinya ini sama pada saluran nafas maupun pada saluran cerna. Karena kita ketahui jenis epitel di saluran nafas ini bervariasi, sementara di saluran cerna epitelnya adalah epitel selatis silindris. Tapi dua-duanya sama-sama mengekspresikan reseptor H2. Sampai sekarang memang belum diketahui apakah ada perbedaan dari saluran nafas dan saluran cerna. Kemudian untuk deteksi pada OTG yang berpotensi menerita COVID-19, saya kira untuk di saluran nafas, ini bisa dilakukan pemeriksaan. Sepanjang jumlah dari virus yang bisa didapatkannya, itu adalah cukup. Karena sering kadang-kadang beberapa kali pemeriksaan dengan swab PCR, baru setelah sekian kali, baru menunjukkan hasil positif. Ini menunjukkan, mungkin di awal-awal itu hanya sedikit virus yang bisa terambil atau replikasi dari virus itu belum terlalu banyak. Sementara kalau sesudah beberapa kali, baru kita bisa menemukannya. Kemudian yang kedua dari Dr. Wulan Magriat. Pada web kemarin di American Crisis Society, pemateri Prof. Immunology ini menyatakan bahwa COVID-2 masuk ke sel melalui 8 jenis reseptor. Jadi bukan hanya S2 saja. Nah, ini memang penelitian-penelitian tentang ini, ini masih berlangsung. Dan sepanjang yang saya tahu dari publikasi, sementara memang baru S2 reseptor yang secara resmi terpublikasi. Nah, untuk reseptor S2 pada COVID-2 ini, ini bukan tadi yang saya kemukakan adalah sepentian dari Ziyang. Ternyata sudah ada penelitian baru, yaitu menggunakan sel kultur, dan itu penelitiannya dengan jelas menunjukkan hasil bahwa COVID-19 ini menggunakan reseptor yang sama, yaitu reseptor S2. Kemudian dari Dr. Dewi Ratnasari, apakah reseptor S2 juga diekspresikan di pasenta? Ini belum. Saya belum dapat jurnalnya, belum dapat upload publikasinya. Apakah COVID-2 bisa dituarkan pada janil melalui transpasenta? Nah, ini juga belum ada laporan yang bisa kita baca di publikasi. Kemudian dari Dr. Indah Nurmawati, bahwa virus COVID-19 dengan reseptor S2. COVID-19 plus hipertensi. Hipertensinya apakah masih ada tempat untuk anti-hipertensi golongan S-infibitor. Nah, ini memang masih menjadi kontroversi yang ramai. European Cardio... ...itu masih merekomendasikan untuk menggunakan S2 inhibitor untuk pengobatan anti-hipertensi. Meskipun dari hasil-hasil penelitian, dikatakan bahwa COVID-19 menggunakan reseptor S2. Dengan di bloknya S2, maka reseptor S2 ini yang bebas ini menjadi banyak. Inilah yang mempermudah untuk penempelan dari virusnya. Tetapi, mungkin European Cardiac Association berpendapat bahwa tidak semudah itu penempelan COVID-19 ke reseptor S2. Kita ketahui untuk dia menempel, sebenarnya dari virus itu harus dipecah dulu oleh enzim yang namanya TN2. Sehingga nanti... ...bisa menempel. penempelan dari virus ini pada banyak faktor-faktor yang banyak diketahui. Kemudian yang berikutnya... Bisa digengar suara saya, Dr. Bella? Bisa, dok. Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan dari salah satu sesepuh histologi. Ini dari Prof. Mangku Karmaya. Beliau ini dari Bali, dari FK Unut. Ini salah satu sesepuh kita. Prof. Mangku menanyakan, epitel pernafasan dan pencernaan rentan terinfeksi COVID-19. Ini dapat dimengerti. Karena sama-sama berasal dari entoderm. Secara embriologi. Tapi mengapa saluran nafas menjadi lebih merana? Nah, ini saya kira banyak faktor juga yang mempengaruhi. Karena pada saluran nafas itu tidak ada pengaruh dari asam lambung. Kemudian juga untuk tipe dari epitel pada esophagus, itu adalah epitel berlapis gepeng yang relatif kemungkinan lebih kuat dibandingkan dengan epitel jenis yang lain. Kemudian juga virus yang bisa masuk lewat makanan itu juga masih dipengaruhi lagi oleh barier dari asam lambung. Saya tidak tahu apakah asam lambung ini juga mempengaruhi kehidupan dari virus. Sehingga jumlah virus yang masuk ke saluran cerna, kemungkinan ini sangat lebih kecil dibandingkan dengan saluran nafas. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa pada saluran nafas itu menjadi lebih rentan dibandingkan pada saluran cerna. Mungkin ini terima kasih Prof. Mangku sudah hadir di kesempatan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Kemudian dari virus COVID-19. Seperti kita ketahui NK-sel ini adalah termasuk sel yang digolongkan kepada sistem imunitas yang bawaan. Jadi sistem imunitas yang bawaan. Dan NK-sel ini mirip dengan sel T, limposid. Tetapi dia tanpa melalui proses maturasi pada timus. Saya kira peran dari NK-sel ini adalah mempagusi tosit dan juga sekaligus menghancurkan. Karena NK-sel juga mengeluarkan faktor-faktor proimplamasi. Kemudian yang lain, ini pertanyaan dari Dr. Romy Arwanda. Saat ini masih menjadi perdebatan mengenai efektivitas penggunaan ventilator pada pasien COVID-19 dengan distres pernafasan. Dikatakan penggunaan ventilator tidak banyak memberikan manfaat. Bahkan dapat memperburuk distres pernafasan. Bagaimana menurut dokter peran epitel sernafas pada kasus yang demikian? Ini pertanyaan ini mengingatkan saya kembali kepada kasus COVID yang pertama kali saya temukan pada saat saya berpraktek di rumah sakit. Kebetulan saya di ICU. Kemudian pasien COVID itu yang pertama, kita tidak mengetahui pada saat itu dan kita tidak menggunakan APD. Terjadi gagal nafas, kita intubasi. Pasien baru masuk. Kemudian kita lihat terjadi perubahan dari paru. Dan kemudian kita masukkan ke dalam ventilator. Akibatnya saya di karantina, tapi saya bersyukur pasien ini akhirnya bisa selamat. Pulang dengan jalan. Ini yang membuat saya senang sekali, bahagia sekali. Jadi kalau menurut saya, penggunaan ventilator ini bermanfaat untuk pasien-pasien COVID dengan terjadi distres dari saluran cerna, khususnya adalah pada paru-paru. Kita mengetahui bahwa kerusakan dari sel-sel ponemosit, baik tipe 1 maupun tipe 2, ini juga akan berakibat pada produksi dari surfaktan. Nah, surfaktan yang terganggu akan menyebabkan masuk udara dengan tekanan yang tinggi. Dan hal ini hanya bisa didapatkan dengan ventilator. Nah, kalau pasien dengan saturasi oksigen yang hanya 60 kita biarkan, memang pada awalnya pasien ini, ini masih bisa kita ajak bicara meskipun samar-samar. Tapi, kalau kita biarkan tentu dia akan mengalami hipoksi yang hebat dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Jadi, sekiranya ventilator tetap ada tempatnya. Hanya kadang-kadang untuk kapan kita masukkan ke dalam ventilator, nah ini timingnya, inilah yang memerlukan at. Kalau kita teradu dini, ini juga tentu kurang baik. Tapi kalau kita terlambat juga tidak ada manfaatnya. Jadi, saya kira ventilator tetap masih bermanfaat. Kemudian, ada pertanyaan dari Lulus Prasetyo. Terapi plasma darah dari pasien COVID-19 yang sembuh, apakah efektif dalam membantu antibody pasien positif melawan virus COVID-19? Nah, di dalam plasma darah yang dimasukkan, itu sebetulnya yang berperan adalah antibody yang ada di dalam plasma darah tersebut. Dan antibody ini memang sudah spesifik berhadap virus COVID-19. Jadi, saya kira pemberian terapi plasma ini ada manfaatnya. Tetapi bagaimana mekanisme yang sebenarnya, ini mungkin masih memerlukan penelitian lebih jauh. Kemudian, dari Arief Rahman Widodo menanyakan, untuk epitel yang terdapat di saluran nafas, adakah mekanisme yang dapat mencegah berikatannya virus dengan reseptor S2? Apakah oleh lubrikan yang dikeluarkan oleh sel goblat atau mungkin yang lainnya? Nah, kalau kita lihat, epitel dari saluran nafas itu mempunyai silia. Silia ini tipenya adalah kinusilia, jadi dia bergerak. Dan dia akan mencegah partikel-partikel yang berasal dari luar, yang merugikan dari saluran nafas, termasuk virus, itu akan didorong keluar dengan silia ini. Sementara, sikrip dari sel goblat ini akan melindungi permukaannya dan akan menangkap partikel-partikel termasuk virus. Kemudian ini akan didorong oleh silia. Nah, tinggal bagaimana keseimbangan antara virus yang masuk dengan fungsi dari silia dan fungsi dari mukus yang dikeluarkan oleh sel goblat. Kalau ini berada dalam kondisi yang seimbang, tentu akan bisa mencegah virus ini untuk masuk lebih dalam. Seperti kita ketahui tadi, bahwa penyebarannya itu disamping dengan secara vertikal, itu adalah dengan lateral. Inilah yang menyebabkan virus bisa sampai masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau fungsi silia, fungsi daripada mukus dari sel goblat ini berfungsi baik, dan virus yang masuk juga tidak banyak, kita harapkan pasien terlindungi. Hanya sayang mohon maaf, di Indonesia ini rokok banyak digunakan, dan rokok kita ketahui menyebabkan kerusakan dari silia-silia yang ada di saluran nafas. Karena itulah salah satu comorbid yang mempermudah untuk masuknya virus ini, itu adalah rokok. Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana mekanisme SARS-CoV-2, ini dari dokter Pakhika Adhitami, menginfeksi epitel saluran nafas atau endotel vaskular? Nah, dari penelusuran, tampaknya mekanisme yang dipakai itu sama seperti yang ada di saluran nafas. Apakah ada perbedaan atau persamaan mekanismenya dengan dipernapasan? Bagaimana mekanisme SARS-CoV-2 dapat mencapai epitel saluran cerna dan endotel vaskular? Nah, untuk mencapai endotel vaskular ini tidak mudah, karena vaskular itu terlindung di dalam. Jadi dia tidak berhadapan langsung dengan dunia luar. Karena itu, cara untuk menularkan virus ini masuk ke dalam endotel dari vaskular, itu adalah dengan cara penjalaran secara vertikal yang berasal dari sel-sel epitel. Kemudian yang lainnya, ini dari dokter Ritsni. izin menanyakan tadi sempat disinggung bahwa epitel saluran pencernaan juga salah satu pintu masuk virus SARS-CoV-2 ini. Tapi sejauh ini gejala pada pernafasan tampak lebih berat dibandingkan dengan gejala pada saluran cerna. Apakah ada kaitannya dengan perbedaan struktur epitelnya? Nah, ini mungkin pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. Karena seperti kita ketahui, epitel dari saluran cerna ini ada yang berlapis gepeng pada ujung atas dan ujung bawah, pada esepagus dan anus. Di samping itu ada epitel yang selapis silindris dengan adanya mikrofili dan juga sel goblat. Ini yang memang agak sedikit berbeda dengan epitel yang melapisi saluran nafas. Meskipun kedua-duanya mempunyai reseptor TIS-2. Mungkin itu pertanyaan yang ditujukan ke saya, yang saya dapatkan, dokter Bella. Terima kasih. Terima kasih kepada dokter Aulia, kepada para peserta, karena memang sudah waktunya ya, jadi memang ada beberapa yang sudah meninggalkan ruangan, tetapi tidak apa-apa karena masih ada banyak pertanyaan kepada dokter Isnawati. Beberapa pertanyaan memang ada yang lebih ke klinis ya, cara pengobatan, segala. Kami mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak sempat terjawab, karena pada kesempatan pagi ini kami ingin membahas tuntas di aspek biomedisnya. Sedangkan untuk aspek biomedis dalam hal mikrobiologi, bagaimana sifat virus itu lebih detail, terus kemudian bagaimana perubahan laboratorium klinis ya, parameter kimia misalnya, kemudian juga bagaimana respon imun itu secara detail, itu kami merencanakan untuk mengadakan webinar aspek biomedis yang kedua. Jadi memang ini baru yang pertama, seris yang pertama, yaitu untuk anatomi, histologi, dan patologi anatomi. Mohon pengertian dari para peserta, jadi kami menampung semuanya, tetapi kami fokuskan untuk hari ini betul-betul menjawab yang fokus di anatomi, kemudian histologi, dan patologi anatomi. Untuk yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang ketiga kami persilahkan kepada Dr. Lisnawati, karena pertanyaan juga cukup banyak, lebih dari 20 pertanyaan mungkin dari Dr. Lisnawati, nanti akan menyaring mana yang kira-kira bisa dikumpulkan juga bisa dijawab, ataupun yang mungkin bisa dipending untuk webinar yang selanjutnya. Silahkan Dr. Lisnawati. Ya, terima kasih Dr. Bela. Pertanyaannya cukup banyak, dan saya rasa juga banyak yang sulit juga, karena juga belum punya pengalaman memeriksa sediaan dari nekropsi ataupun dari otopsi pasien COVID-19. Jadi ada pertanyaan, mungkin saya nggak menyebutkan nama ya, ada pertanyaan, mungkinkah aspek polimorbism individual secara tidak langsung turut mempengaruhi variasi respon imun terhadap SARS-CoV-2? Jadi memang adanya S2 expression yang mengalami polimorbism, itu dapat mempengaruhi susceptibility dari pasien-pasien dengan SARS-CoV-2, dan juga outcome dari penyakitnya. Kemudian dalam satu literatur juga dikatakan bahwa adanya poin mutasi pada LEU584, alanin di S2, menyebabkan SARS-CoV-2 itu lebih mudah masuk ke dalam target cell. Dan juga ada juga penelitian dikatakan bahwa delisi dari CLD dominan dapat menyebabkan trumcation dari domen transmembran, sehingga menjadi kurang susceptible untuk masuknya SARS-CoV-2. Jadi dari beberapa laporan, memang ternyata polimorbism pada reseptor ACE dapat mempengaruhi susceptibilitas dan juga outcome dari COVID-19. Kemudian ada pertanyaan juga apakah orang obesitas lebih beresiko terinfeksi COVID-19. Jadi pada umumnya orang obesitas itu sudah ada komorbit lain, misalnya ada hipertensi, ada DM, maupun asma. Nah, di literatur yang kami cari, dikatakan bahwa konsentrasi S2 reseptor lebih tinggi di jaringan lemak dibandingkan dengan jaringan paru sendiri. Jadi pada orang obesitas, reseptor S2-nya lebih banyak jumlahnya, yang mengakibatkan kalau memang sudah terinfeksi virus, akan mudah masuk virus itu ke dalam cell di tubuh manusia. Jadi pada obesitas, produksi sitokin pro-inflammasi juga dikatakan lebih tinggi, sehingga respon inflammasi cenderung lebih tinggi dan meningkatkan resiko dari badai sitokin, yang akan menyebabkan berbagai macam gejala klinik dari yang kalau sudah badai sitokin, pasti gejala kliniknya sudah lebih berat. Kemudian untuk pertanyaan mengenai swab nasofaring atau orofaring, apakah dapat menunjukkan hasil berbeda? Nah, biasanya secara klinis memang pemeriksaan itu dianjurkan dua-duanya, yaitu swab di nasofaring maupun di orofaring. Namun apabila dipilih satu, maka nasofaring akan lebih baik, karena viral load di nasofaring dari penelitian dikatakan lebih tinggi 10 kali dibandingkan orofaring. Jadi jumlah virus itu lebih banyak di nasofaring. Mungkin karena nasofaring letaknya di Fosa Rosenmuller merupakan daerah yang lebih tertutup dibandingkan dengan nasofaring. Jadi area samping nasofaring lebih luas dan lebih tertutup sehingga virus diambil lebih banyak. Jadi dalam suatu penelitian dikatakan bahwa deteksi rate pada nasofaring sensitifitasnya 78%, sedangkan pada orofaring adalah 63%. Kemudian ada juga pertanyaan apa bedanya endotelitis dan paskulitis. Jadi ini juga memang saya begitu baca awalnya juga pada COVID-19 ini istilahnya adalah endotelitis. Jadi saya sebagai dokter spesialis PA juga berpikir, apakah bedanya endotelitis dengan paskulitis. Jadi endotelitis itu adalah benar-benar kita menumpukan sel radang, yaitu sel-sel infosif yang di subendotel dari di subendotel. Jadi benar-benar sel endotel di bawahnya endotel. Jadi endotel itu dapat terangkat dari membran basal di tempatnya melekat. Kemudian biasanya radangnya di tunika intima, yaitu bagian yang lapisan paling dalam dari pembuluh darah. Dan dapat menyebabkan apoptosis serendotel dan serendotelnya sendiri mengalami pembengkakan yang tadi dalam lecture bisa terlihat di mikroskop elektron. Sedangkan pada paskulitis, pada umumnya adalah di dinding. Di dinding pembuluh darah biasanya ditemukan juga ekstrafasasi eritrosit dan necrosis fibrinoid atau degenerasi fibrinoid di dinding pembuluh darah. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga kenapa D-dimer meningkat. D-dimer adalah produk degradasi fibrin yang terjadi setelah fibrinoidisis. Nah pada COVID-19 terjadi hiperkoagulasi, terjadi trombus diffus dan kemudian menyebabkan penurunan faktor koagulasi sehingga terjadi fibrinoidisis. Dan fibrinoidisis ini merupakan salah satu komponen bagian dari DIC. Dan D-dimer ini berhubungan dengan progresi penyakit dan outcome yang buruk. Kemudian ada juga pertanyaan di buku patologi gastroenteritis lama tahun 70 ada sedikit pembahasan mengenai gastroenteritis akibat virus corona. Apakah virus ini sama dengan SARS-CoV-2 sekarang? Nah tadi dalam lecture Dr. Ria maupun Dr. Aulia mengatakan bahwa keluarga corona virus ini banyak. Dan yang SARS-CoV-2 dan MERS itu merupakan golongan dari beta coronavirus. Jadi memang harus jelas dulu corona virus itu banyak. Jadi corona virus itu secara garis besar ada yang low patogenik, ada yang high patogenik. Jadi memang harus jelas dulu mungkin sequencing dari virus itu apa. Kemudian yang low patogenik biasanya tidak menyebabkan gejala dan tidak menyebabkan adanya sitokin storm. Low patogenik biasanya infiltrat teradanya tidak masif, replikasi virus juga tidak tinggi, dan mungkin juga belum diketahui juga apakah menyebabkan endotelitis juga atau tidak. Nah kemudian ada pertanyaan lainnya mengenai placenta. Jadi kebetulan sudah mencari juga literatur mengenai placenta dan ibu hamil. Jadi ibu hamil memang menunjukkan gejala COVID yang lebih berat, karena memang ibu hamil kan untuk yang tidak COVID saja banyak faktor resikonya. Jadi merupakan salah satu comorbid dan tidak ada bukti penularan dari ibu kebayi. Ini dari literatur sampai saat ini. Kemudian pada wanita hamil itu terjadi peningkatan prevalensi desidual arteriopati dan kelainan maternal vaskuler dan malterfusi. Contohnya di filus itu bisa terjadi infak, bisa terjadi aglutinasi akseleratit, jadi juga bisa terjadi infak filus, bisa terjadi aglutinasi filus, bisa juga terjadi percepatan maturasi dari virus. Nah contoh desidual arteriopati itu adalah seperti yang saya tadi juga sebutkan di organ-organ lain, bisa terjadi nekrosis fibrinoid dari pembuluh darah. Nah hal ini disebabkan oleh inflamasi sistemik atau hiperkoagulasi yang mengganggu fisiologi klasenta. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana patogenesis terjadinya pengentalan mutus pada COVID. Jadi memang tadi sudah disebutkan bahwa gambaran paru pada COVID itu proteinase-nya juga meningkat, radang sepundernya bisa terjadi, kemudian terjadi deskuamasi dari sel epitel dan fibrin. Tentunya hal ini bisa menyebabkan mupus yang dihasilkan menjadi lebih kental. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada gambaran khusus pada cairan pleuras, putum, dan KGB. Kalau dari pengalaman, pengalaman di FKW-RSM kami hanya terima pasien dengan PDP. Nah pasien dengan PDP memang tidak, saya kurang tahu apakah memang sudah terkonfirmasi atau tidak. Itu tidak memberikan gambarannya khas. Namun di literatur dikatakan bahwa pada cairan yang didapatkan dari BAL, bronchoalveolar lavasse, didapatkan sel plasma yang lebih banyak, dan makrofalveolar yang mengandung intranuklear inklusif sitopatik. Jadi ada gambaran khusus pada pasien-pasien COVID-19 yang diperiksa cairan BAL-nya. Kemudian ada pertanyaan, perbedaan gambaran khusus sitopatik akibat COVID dibandingkan infeksi virus lainnya. Nah mungkin saya akan menjelaskan di paru ya. Ada penelitian Ackerman meneliti tentang COVID-19 dan influenza. Ternyata dua-duanya sama-sama memberikan gambaran diffuse alveolar damage. Namun pada COVID-19 yang lebih prominent atau lebih dominan adalah kelainan paskulernya. Yaitu terjadi kerusakan endotel, terjadi angiogenesis sitususseptif, dan trombosis serta mikroangiopati yang memang lebih banyak dijumpai pada COVID-19. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah setelah PCR negatif, apakah kerusakan organ reversible atau permanen? Jadi sampai saat ini memang kebanyakan referensi atau literatur yang kami dapatkan karena laporannya dari pasien yang mengalami kematian. Mengalami kematian artinya tidak tahu bagaimana regenerasi selanjutnya apabila pasien itu sembuh. Jadi kebanyakan pasien memang didapat dari nekropsi atau otopsi. Namun dari penelitian pada SARS-CoV, penelitian pada 71 pasien yang di-follow up selama 15 tahun, yang pada saat dinyatakan sembuh, tapi mempunyai kelainan diskorder dari jaringan interstitial di paru. Nah dalam 2 tahun bisa recovery dan stabil terus selama masa pengamatan. Dan juga pada pasien MERS, 36 pasien yang di-follow up yang recovery, kemudian dilakukan X-ray selama X-ray 32-320 hari dengan median 34 hari, itu didapatkan sepertiga pasiennya mengalami lung fibrosis. Jadi belum tahu kalau COVID-19 ini bagaimana, karena memang laporan yang ada di literatur maupun referensi itu belum ada. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai deliver. Jadi infeksi virus akut dihepar secara sitopatologik itu dapat kita lihat yang disebut sebagai lobular in this array. Yaitu bisa terdiri atas baloning degeneration, bisa spotty necrosis, bisa predominantly sinusoidal dan lobular mononuclear cell infiltrat, bisa terjadi persel hiperplasia, scattered apoptosis badis, kanalikular, kolestasis maupun hepatoselular regenerasi. Tapi dari contoh yang tadi saya kemukakan, yang kebetulan memang dari literatur yang memeriksa hati, yang gambaran yang dominan adalah pelebaran sinusoidal dengan infiltrasi sel radang liposid. Saya rasa demikian. Sudah mungkin pertanyaan lain sudah terwakili. Bagaimana dok? Baik, terima kasih dokter Lisnawati. Dari dokter Aulia, apakah ada tambahan lagi dok? Dari pertanyaan yang masuk, yang tadi belum sempat terjawab? Sementara kayaknya belum. Dari dokter Riamatiana. Oh, masih ada. Oh, masih ada ya dok. Silahkan dok. Dari dokter Liri Lucia, bagaimana efek zinc pada pasien COVID-19? Nah, kalau saya tidak salah, ini efek zinc ini berperan untuk menghambat replikasi dari virus. Cuma saya lupa itu mekanismenya. Kalau tidak salah ada paper yang membahas tentang itu. Jadi dia bekerjanya dengan cara menghambat replikasi dari virus. Kemudian yang satu lagi, apakah antibody yang diberikan melalui plasma dapat merangsang pembentukan antibody penerima plasma? Nah, kalau kita lihat di sini, ini logika saja. Kalau dia antibody-nya, harusnya dia tidak akan merangsang pembentukan dari antibody penerima plasmanya. Jadi mungkin di sini hanyalah sifatnya menjadi membantu. Membantu untuk membuat kadar dari antibody itu menjadi tinggi. Tetapi antibody yang dimasukkan itu sendiri tidak akan merangsang dari sel-sel B untuk kemudian menjadi sel plasma yang pada akhirnya akan mengeluarkan antibody. Mungkin itu, dokter Bella, dua tambahan. Baik, terima kasih. Dari dokter Yamadiana, apakah masih ada tambahan dokter? Tolong host unmute dokter ya. Oke, silakan dok. Baik, terima kasih. Kayaknya ada tambahan pertanyaan. Sepertinya ya, bagaimana penapasan dengan menggunakan ventilasi? Jadi, sebenarnya pada prinsipnya ventilasi itu adalah menggantikan proses penapasan supaya perfusi organ itu menjadi lebih baik. Di sini memang dikontarkan oksigen untuk ke paru secara dengan bantuan mekanik. Nah, mungkin yang berbeda di sini kalau biasanya kita dalam penapasan itu apabila kita dianggap inspirasi itu sudah maksimal, maka pusat yang di Medula Oblongata, yang di VRG, yang Ventral Respiratory Dorsal, apa namanya, center itu nanti akan menghentikan dan mengaktivasi relaksasi otot-otot respirasi yang bekerja saat inspirasi. Nah, tetapi kalau pada ventilasi mekanik ini, tentu saja hal tersebut tidak bisa terjadi ya. Jadi, itu apa namanya, pengaturannya itu harus dilakukan dengan baik. Jadi, harus ada apa, triggernya bagaimana, siklus penapasannya pun juga harus diatur. Jadi, kapan inspirasi dan ekspirasinya gitu. Dan, apa namanya, jumlah oksigen yang dimasukkan itu juga pasti harus diatur. Jadi, perbedaannya adalah, apa namanya, kalau yang ventilasi mekanik ini adalah semuanya itu dikendalikan dari luar. Nah, biasanya ini memang disarankan untuk pasien yang misalnya memang ototnya sudah mengalami kelelahan, akibat sesak gitu ya, atau memang ada yang, misalnya ada yang mengalami ARDS seperti itu. Jadi, prinsipnya sama, tapi pengaturannya diambil alih oleh alat tersebut. Baik. Terima kasih, Dr. Ria Margiana. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Jadi, jika dapat saya simpulkan pada, dari, jika dapat saya simpulkan dari pertemuan. Wah, itu lagi, Bu. Ya, berhenti. Ada leaking ya, suara. Jadi, dari pertemuan kita kali ini, dari tinjauan anatomi, histologi, juga patologi anatomik pada COVID-19, dapat saya rangkumkan sebagai berikut. Jadi, sistem pernafasan kita merupakan organ penting untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga yang bisa membantu juga di dalam bicara, maupun sebagai organ sensoris, untuk penciuman, segala. Nah, virus yang berreplikasi itu bisa mempengaruhi baik dari saluran pernafasan, kemudian ternyata tidak hanya terbatas pada itu, tetapi juga pada organ-organ yang lain. Jadi, pada pembahasan anatomi tadi disampaikan tentang anosmia, juga tentang sesak nafas. Nah, untuk yang anosmia itu terjadi karena struktur yang mengalami perubahan adalah yang berada di dalam rongga hidung dan persarafannya. Kemudian, sedangkan kalau sesak nafas, itu dia melibatkan struktur anatomi pernafasannya bagian bawah, persarafannya, maupun pada otot-otot pernafasannya. Sehingga pada kondisi yang sudah mengalami kelelahan, maka secara fisiologis dan anatomi sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pernafasan itu, sehingga diperlukan bantuan dari alat-alat ventilator. Nah, sedangkan dari stologi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aulia bahwa terjadinya infeksi, juga patologinya itu lebih secara vertikal. Sehingga di sini yang ditekankan oleh beliau adalah lapisan epitel saluran pernafasan berperan penting di dalam proses infeksi COVID-19, di dalam saluran nafas dan paru-paru. Nah, ada tiga peran penting epitel saluran nafas dan alveolus yang dapat dirangkumkan oleh beliau, yaitu bahwa epitel berperan di dalam penempelan, kemudian pengikatan dan maksudnya virus COVID-19 ke dalam sel epitel saluran nafas dan alveolus melalui reseptornya, yaitu ACE2. Kemudian epitel berperan di dalam proses replikasi virus COVID-19 pada saluran nafas dan penyebaran virus secara lateral dan vertikal. Kemudian epitel berperan di dalam stimulasi sistem imunitas tubuh pada saluran nafas dengan cara pelepasan sitokain, juga gemokain, yang akan menstimulus sistem imunitas alamnya dan imunitas yang didapat. Nah, dari anatomi dan histologi memang pada pertemuan kali ini memfokuskan hanya pada saluran nafas. Tetapi dari pencarian dari dokter Kisna, kita tahu bahwa efek dari virus COVID-19 itu ternyata bukan hanya pada saluran nafas saja, tetapi juga menyebabkan perubahan histomorfologi pada organ-organ yang lain, yaitu hati, jantung, maupun ke pembuluh darah. Sehingga kalau kita lihat kembali perubahan-perubahan yang ada, itu memang sangat variatif. Bahkan bisa terjadi diffuse alveolar damage, kemudian itu pada paru, sedangkan pada hati itu terjadi perubahan-perubahan baik pada sinusoidnya, kemudian terjadinya sebuakan sel-sel radang, kemudian terjadinya nekrosis juga pada jaringan hati, kemudian terjadi hiperplasia juga sel-sel cover yang teribat dalam sistem imunologi, kemudian pada jantung juga terjadi sebukan-sebukan sel radang itu yang menyebabkan degenerasi juga pada myosid vokal di pada jantung, kemudian juga terjadinya perubahan di dalam otot-otot jantung. Sedangkan pada pembuluh darah yang tadi cukup banyak dilakukan diskusi ya, sampai bagaimana perbedaan endotelitis sampai vaskulitis itu memang sangat menurut saya luar biasa ya untuk COVID ini. Sehingga tadi juga disebutkan bahwa adanya perubahan-perubahan, adanya badan inklusi virus di sel endotel, ada badan apokotik, dan yang lain-lainnya perubahan di dalam patologi. Saya rasa pertemuan ini sangat bagus sekali, jadi kami terima kasih kepada panitia, kepada narasumber, juga pada antusiasme peserta yang hingga saat ini sudah mencapai waktu hampir jam 1 ya, tapi masih tetap sampai 500 peserta masih tetap bertahan. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu kami akan mencoba merancangkan, karena tadi juga banyak pertanyaan, untuk aspek biomedis selanjutnya yang ditinjau dari mikrobiologi, patologi klinis, juga imunologi. Jadi semoga rencana ini dapat telah sana. Karena kami nanti akan mengumumkan kembali kepada para kolega, kepada profesor sekalian, juga kepada mahasiswa dan pemerhati ilmu aspek biomedis. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host, mungkin host ada pengumuman terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tidak ada, host? Baik, oke. Tidak ada kata-tata Andreas. Baik, jadi nanti kami akan mengumpulkan dulu dari para narasumber untuk materinya. Jangan khawatir, kami akan kirimkan dalam bentuk PDF ya. Kami akan kumpulkan dulu, kemudian nanti rekamannya akan di-upload di YouTube. Sehingga kita semua bisa mengikuti kembali pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.